Lebih sulit bagi seorang arcanis untuk menjadi orang suci daripada orang suci bela diri. Begitu seseorang menjadi orang suci, akan ada kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi ini pasti akan lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi orang suci bela diri. Jika saya menerobos pecahan benua ini, kesengsaraan surgawi akan menjadi terlalu kuat. Ini pasti akan menarik Jiang Zuo Mei atau bahkan keberadaan mengerikan yang tersembunyi di jurang daun hancur. Ini tidak baik bagi saya. Itu sebabnya saya menghentikan kultivasi saya di maju dan tidak menerobos. Zuo Wen menjelaskan sambil tersenyum, Xiao Hei menunjukkan ekspresi pengertian dan mau tidak mau mengacungkannya. Nak, kamu cukup bijaksana. Ayo pergi, aku akan mencari pecahan benua ini. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang bagus. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen berubah menjadi pelangi dan menghilang dari pintu masuk baskom. Benua pecahan ini sangat besar. Zuo Wen melihat beberapa batasan saat dia lewat. Pembatasan ini tidak kuat dan Zuo Wen dapat mematahkannya dengan lambayan tangannya. Namun, Zuo Wen kecewa karena tidak ada batasan apapun. Kalaupun ada, ia telah kehilangan spiritualitasnya seiring berjalannya waktu dan pada dasarnya tidak dapat digunakan. Di bagian barat fragment, Zuo Wen berhenti dan sedikit mengernyit. Dengan pencapaian kecil pembatasan kutukan melahapnya, dia dapat dengan mudah menerobos sebagian besar pembatasan di benua fragment ini. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang baik di dalamnya. Namun, Zuo Wen tidak keluar dengan tangan kosong. Dengan membalikan tangan kanannya, kristal putih susu muncul di tangannya. Kristal ini disebut kristal abadi. Isinya kekuatan inti abadi yang kaya. Kristal abadi ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para penggarap alam sage abadi. Itu bisa mempercepat budidaya para penggarap alam sage abadi. Zuo Wen juga menemukan bahwa menggunakan kekuatan inti abadi untuk mengaktifkan jari pembantaian aceron jauh lebih kuat daripada menggunakan sane energy. Bagaimanapun, jari pembantaian aceron adalah teknik abadi. Itu hanya bisa diaktifkan dengan kekuatan inti abadi. Bahkan jika ambang batas jari pembantaian aceron sangat rendah, tidak terkecuali. Ada kurang lebih kristal surgawi dalam semua jenis formasi pembatas. Zuo Wen telah mengumpulkan sekitar 100 buah di sepanjang jalan. Adapun kristal abadi, sebenarnya ada banyak kekuatan besar di dataran tengah yang memilikinya. Namun, jumlah kristal abadi tidak banyak. Pada dasarnya, negara-negara besar ini tidak akan membawa kristal abadi bersama mereka. Sebaliknya, mereka akan menyimpannya di tempat rahasia. Hanya setengah abadi dan sage abadi yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Kristal abadi mengandung energi elemen abadi yang melonjak, yang cukup untuk mempercepat kecepatan budidaya para ahli sage setengah abadi dan abadi. Ditambah dengan fakta bahwa mereka langka di dunia tengah, mereka sangat berharga bagi negara-negara besar. Bahkan Lei Qingtian, patriark cabang petir dari klan Wintunder, tidak memiliki kristal abadi pada dirinya. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Meskipun hampir 100 kristal surgawi tidaklah banyak, itu sudah cukup untuk membuat banyak kekuatan di wilayah tengah menginginkannya. Tentu saja, meskipun kekuatan inti surgawi yang terkandung di dalam kristal surgawi ini melonjak, kekuatan itu masih tidak bisa dibandingkan dengan inti jiwa Lei Qingtian. Bagaimanapun juga, inti jiwa Lei Qingtian adalah seorang earthly immortal yang asli. Selain itu, ia adalah salah satu dewa duniawi terbaik. Kekuatan inti surgawi yang terkandung dalam inti jiwanya sangat besar. Bagaimana bisa 100 kristal abadi dibandingkan dengan itu? Perang saat itu terlalu hebat. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Jika bukan karena harta karun yang sangat kuat, aku khawatir harta itu tidak akan mampu menahan erosi waktu. Hanya kristal abadi ini yang bisa bertahan. Dipertahankan sampai sekarang, kata Xiao Hei sambil menghela nafas. Mata Zua Wen berkedip-kedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, Xiao Hei, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pernah menemukan jebakan formasi pembatas yang bahkan lebih kuat daripada yang ada di Baskom? Dimanakah formasi pembatasan itu? Xiao Hei merenung sejenak sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, Saat itu, aku menemukan dua formasi pembatas yang sangat kuat. Namun, formasi pembatas pada kedua formasi pembatas ini jauh lebih kuat daripada yang ada di cekungan. Bahkan jika pembatasan mantra melahapmu telah mencapai tahap awal, masih akan sulit bagimu untuk menghancurkan kedua formasi pembatas itu. Kita bisa mencobanya, kata Zua Wen. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ikuti aku, kedua formasi pembatas itu berada di dekat wilayah barat. Terlebih lagi, kedua formasi pembatas itu tidak jauh dari satu sama lain. Saat itu, aku tidak mempelajari teknik formasi pembatasan apapun. Aku sepenuhnya mengandalkan pengalamanku untuk menghancurkannya. Namun, pada akhirnya, aku kembali dengan tangan kosong. Saat Xiao Hei berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan membawa Zua Wen menuju wilayah barat. Zua Wen mengikuti di belakang Blackie. Setelah sekitar waktu membakar dupa, Blackie berhenti bergerak, dan sebatang pohon layu berdiri di depannya. Tiang kayu yang layu ini panjangnya hanya setengah kaki. Akar yang tak terhitung jumlahnya menjulur ke tanah seolah-olah sedang berakar. Tiang kayu yang layu itu sangat biasa. Namun, tiang kayu layu yang berdiri di atas sebidang tanah tandus tampak sangat tidak normal. Ratusan kaki di belakang tiang kayu yang layu, sesosok mayat terkubur di dalam tanah. Hanya tubuh bagian atas yang terlihat. Mayat itu mengenakan baju kulit. Permukaan pelindung kulit itu sehalus cermin. Warnanya putih cerah dan memancarkan bintik cahaya bintang. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa pelindung kulit ini tidak biasa. Nah, dua formasi pembatas ada di sini. Yang satu adalah tiang kayu yang layu, dan yang lainnya adalah mayat yang mengenakan pelindung kulit ratusan kaki di belakang tiang kayu yang layu. Terlebih lagi, saya curiga kedua formasi pembatas ini kemungkinan besar merupakan sebuah rangkaian. Dari formasi pembatas, keduanya saling melengkapi. Akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Xiao Hei menghela nafas pelan. Zuawan menyipitkan matanya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Segera, serangkaian segel keluar dari tangan kanannya. Segel ini menutupi tubuh Zuawan dan membentuk penghalang pertahanan. Kemudian, Zuawan mengambil langkah menuju tiang kayu yang layu. Ketika Zuawan berjalan dalam jarak sepuluh kaki dari tiang kayu yang layu, Riak tak terlihat menyebar dan secara paksa menghalangi langkah Zuawan, mencegahnya untuk bergerak maju. Merusak. Tanpa ragu, Zuawan mengacungkan jari pedang kanannya. Karakter kutukan besar muncul dari ujung jarinya dan menyebar. Kemudian, Riak tak kasat mata menyebar semakin dahsyat. Zuawan langsung melangkah dalam jarak sepuluh kaki dari tiang kayu yang layu. Ketika Zuawan melangkah dalam jarak sepuluh kaki dari tiang kayu yang layu, Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tiang kayu yang layu tersebut. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah Zuawan telah membuat marah dewa saat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, tiang kayu yang layu itu mulai bertabrakan. Tumbuh dari ukuran lima kaki menjadi sepuluh ribu kaki dan berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Tanaman merambat yang layu dengan keras menyapu pohon besar itu dan melilit Zuawan ke segala arah. Murid Zuawan menyusut. Dia mengarahkan tangan kanannya dan tetesan air dunia bawah berubah menjadi penghalang pertahanan di depan tanaman merambat. Pada saat yang sama, Zuawan menggunakan segel kutukan melahap untuk membentuk penghalang pertahanan kedua. Ledakan. 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 Tanaman merambat menyapu dalam sekejap dan meledak pada penghalang pertahanan tetesan air dunia bawah dan segel kutukan. Segera, serangkaian suara ledakan meledak. Saat ini, Zuawan sangat tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan ledakan tetesan air dunia bawah dan segel kutukan. Matanya tertuju pada pohon yang mengjulang tinggi seolah sedang mengamati sesuatu. Bang! Setelah lima tarikan napas, tetesan air dunia bawah dan segel kutukannya benar-benar runtuh. Kemudian, tanaman merambat menyapu ke arah Zuawan dengan kecepatan kilat. Mata Zuawan seperti obor. Dia tiba-tiba melebarkan sayap guntur di belakang punggungnya. Dengan bantuan dua hukum kehampaan dan langkah ledakan, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Semua tanaman merambat menerkam udara kosong. Ketika Zuawan muncul kembali, dia sudah berada di bawah pohon. Dia menatap akar lebat di bawah pohon dengan tatapan tegas di matanya. Dengan lambayan tangan kanannya, pedang yang dao kesembilan terbang dan mendarat di tangannya. Lalu, dia menebas dengan keras. Pedang mata Hariki yang menyala-nyala menembus akarnya. Kemudian, akar yang lebat itu langsung meledak. Akarnya menyemburkan darah merah ceri seolah-olah akarnya adalah meridian dalam tubuh manusia. Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia menginjak kaki kanannya dan menggunakan kecepatan teleportasi untuk menghindari tanaman merambat yang masuk. Sementara itu, Zuawan menyapu akar di bawah pohon ke arah lain. Ketika Zuawan memegang pedang yang dao kesembilan dan hendak menebas akar di sisi ini, perasaan bahaya yang sangat kuat tiba-tiba muncul di benaknya. Suara mendesing. Di bawah akarnya, sebuah tangan kurus tiba-tiba terulur. Tangan kurus ini meraih pedang yang dao kesembilan Zuawan. Dengan dentang, percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Kemudian, murid Zuawan menyusut. Pedang yang dao kesembilan langsung dipantulkan, dan dia juga mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan dirinya, Zuawan menemukan bahwa kerangka berbaju kulit perlahan-lahan berjalan keluar dari bawah akar di depannya. Kerangka ini adalah kerangka yang bagian bawah tubuhnya terkubur di balik pohon yang mengjulang tinggi beberapa puluh meter jauhnya. Ketika kerangka itu akhirnya keluar dari akar di bagian bawah, pupil Zuawan menyusut. Kerangka ini tidak memiliki tubuh bagian bawah sama sekali. Tubuh bagian bawahnya sebenarnya dibentuk oleh akar yang tak terhitung jumlahnya. Akar-akar ini disambungkan pada pohon yang mengjulang tinggi seperti tanaman merambat lainnya dan digerakkan sesuai perintah pohon. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tengkorak itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zuawan. Dua baris giginya yang tidak berdaging terbuka sedikit, seolah sedang menyeringai. Kemudian, di bawah kendali akarnya, tiba-tiba ia bergegas menuju Zuawan. Bersamaan dengan itu ada tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dengan bantuan sayap petir, langkah eksplosif, dan hukum kosong, dia berteleportasi lagi dan lagi, menghindari serangan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika beberapa tanaman merambat hendak mencapainya, Zuawan memutar pergelangan tangannya dan pedang yang dao ke-9 pada dasarnya memotong tanaman merambat. Namun, yang membuat Zuowen sakit kepala adalah kerangkanya. Bagian bawah kerangka terdiri dari banyak akar yang saling terkait. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada tanaman merambat, dan ia mampu mengejar Zuowen setiap saat. Yang membuat Zuowen semakin tidak berdaya adalah kerangka itu, yang kelihatannya bisa patah kapan saja, sebenarnya sekeras besi. Tidak peduli bagaimana pedang yang dao ke-9 menebasnya, pedang itu tidak bisa patah. Dia tidak tahu apakah itu efek dari pelindung kulit pada tubuh kerangka itu, tapi kerangka itu tampak seperti bisa patah kapan saja. Bang! Tengkorak itu bersiul dan langsung tiba di depan Zuowen. Kemudian, ia melayangkan pukulan ke arah Zuowen. Tulang putih yang menakutkan membawa angin dingin saat mereka terbang menuju wajah Zuowen. Zuowen memegang pedang panjang di tangan kanannya secara horizontal. Setelah suara dentang, Zuowen mengerang teredam dan mundur terus-menerus. Memanfaatkan celah dalam kemundurannya, Zuowen segera menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melarikan diri dari jangkauan batasan. Saat Zuowen mundur, pohon yang mengjulang tinggi itu perlahan menyusut. Kerangka itu juga kembali ke bawah akar pohon dan kembali ke bentuk pohon yang layu. 1692 Akar di bagian bawah tumpukan kayu mati harus menjadi inti dari dua perangkap pembatas. Selama kita memotong semua akar di bagian bawah tumpukan kayu mati, perangkap pembatasan tersebut harus dihancurkan sepenuhnya, kata Blacky dengan suara yang dalam. Sebelumnya, ia telah dengan jelas melihat proses Zuowen menerobos batasan dari samping, jadi ia secara alami menyadari keanehan dari akar yang tak terhitung jumlahnya di bawah tumpukan kayu yang layu. Tidak mudah untuk memutuskan semua akarnya. Zuowen menghembuskan napas dengan lembut dan sedikit menenangkan darah vital yang mengalir di dalam dirinya. Setelah itu, dia menatap batasan di hadapannya. Dia diam-diam menyimpulkan di dalam hatinya dan menggunakan pembatasan kutukan melahap untuk menyimpulkan berbagai transformasi pembatasan di hadapannya. Kedua batasan ini sangat kuat, mustahil untuk menerobosnya dengan paksa. Jika aku tidak mengetahui pembatasan kutukan melahap dan memiliki kecepatan teleportasi, aku mungkin sudah mati terhadap pembatasan itu sekarang, Zuowen mengungkapkan pandangannya. Pemahaman Blackie memasang ekspresi kekaguman di matanya saat dia berkata, dengan kemampuan kutukan pemakanmu untuk menyimpulkan, jika kamu bisa menyimpulkan kelemahan dari batasan ini satu persatu, maka tanpa memicu batasan tersebut, kamu mungkin bisa memotong semua batasan tersebut. Akar di bawah pasak kayu layu ini. Namun, ini terlalu sulit. Zuowen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan mencobanya. Saya pasti bisa mendobrak batasan ini. Saat dia berbicara, Zuowen membentuk segel dengan tangan kanannya, dan segel keluar dari ujung jarinya dan mendarat di permukaan batasan. Setelah itu, Zuowen menutup matanya dan diam-diam mulai merasakan lintasan dan kelemahan pembatasan di depannya. Xiaohei diam-diam berdiri di belakang Zuowen. Pandangannya tertuju pada batasan, tetapi tidak mengganggu Zuowen. Waktu berlalu dengan lambat, Zuowen duduk di sana seperti ini selama tiga bulan. Selama tiga bulan ini, Zuowen seringkali memasukkan batasan untuk menerobosnya, tetapi dia selalu berakhir dengan kegagalan. Meskipun dia gagal setiap saat, mata Zuowen menjadi semakin cerah, dan batasan menjadi semakin jelas dalam pikirannya. Tidak ada keraguan bahwa pembatasan tersebut sangat mendalam dan rumit, namun penelitian Zuowen yang tak kenal lelah selama periode waktu ini telah memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pembatasan kutukan yang memakan. Selain itu, metodenya dalam menerobos pembatasan juga meningkat secara tidak terlihat di bawah pengaruh penelitian selama tiga bulan. Pembatasan kuno benar-benar ajaib. Itu jelas hanyalah energi aneh yang dibangun dari kekuatan mental ilusi para alkemis kuno, namun sebenarnya mereka sudah ada sejak lama. Bahkan sekarang, pembatasan tersebut masih sangat kuat. Pada saat ini, di mata Zuowen, bayangan rune yang tak terhitung jumlahnya melintas. Di mata Zuowen, batasan di depannya seperti kekuatan pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lintasan tertentu, membentuk struktur yang sangat stabil. Struktur stabil inilah yang memungkinkan kekuatan mental ilusi terwujud. Hal ini juga memungkinkan jebakan pembatasan ada selama puluhan ribu tahun tanpa terkikis oleh kekuatan waktu. Setelah tiga bulan berlatih dan mengamati terus-menerus, Zuowen menemukan ratusan kelemahan dalam pembatasan tersebut. Namun kelemahan-kelemahan ini tidak terlalu penting. Mereka tidak berarti apa-apa. Namun, jika Zuowen mendekati pasak kayu layu menggunakan kelemahan ini, dia tidak akan diperhatikan oleh pasak kayu layu. Kali ini seharusnya berhasil. Mata Zuowen berkedip saat dia melangkah maju. Segera, dia mendekati tumpukan kayu layu dengan mengikuti titik lemah dalam batasan yang dia temukan. Dengan sangat cepat, Zuowen mendekat dalam jarak 30 kaki dari tumpukan kayu mati. Sebelumnya, dia telah membangkitkan kewaspadaan tumpukan kayu mati dalam radius 30 kaki ini. Kelemahan dalam radius ini sangat tidak jelas, dan Zuowen harus mengamati dan berlatih selama tiga bulan penuh sebelum akhirnya dia memahami kemampuannya. Zuowen menunjuk dengan jari tangan kanannya, dan sebuah tanda muncul dan turun ke area dalam radius 10 meter dari tumpukan kayu mati. Dalam sekejap, batasan di sekitar tidak menolak sama sekali, dan Rune dengan mudah melewatinya. Zuowen menarik nafas dalam-dalam dan menginjak tempat itu. Kemudian, Zuowen menggunakan pembatasan kutukan melahap berulang kali untuk menunjukkan kelemahan pembatasan tersebut sebelumnya. Meski jaraknya hanya 30 kaki, Zuowen menghabiskan waktu 2 jam dan akhirnya sampai di depan pasak kayu layu. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan segera memanggil sungai magma yang melahap jiwa, pedang yang dao pertama, dan pedang yang dao ke-9. Kemudian, Zuowen menggerakkan pikirannya dan ketiga senjata suci itu disusun dalam tiga arah. Mereka berubah menjadi tiga pelangi panjang dan menebas akar pasak kayu layu. Mata Zuowen menjadi dingin. Dia mengarahkan tangan kanannya dengan jari pembantaian Neterward dan mendarat di akar di arah terakhir pasak kayu layu. Bang! Serangkaian suara teredam dihasilkan. Kemudian, akar-akar di sekitar bagian bawah tiang kayu layu semuanya roboh. Dalam sekejap, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar dari pasak kayu layu. Darah mengalir keluar dari dasar pasak kayu layu dan berubah menjadi air mancur berdarah. Di bawah pancuran darah, mayat yang tersembunyi di dasar pasak kayu layu bergegas keluar dan bergegas menuju Zuowen dengan niat membunuh yang mengerikan. Hanya bagian terakhir dari akarnya yang tersisa. Mata Zuowen menjadi lebih dingin saat dia melihat akar yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin di sekitar bagian bawah mayat. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan sungai magma yang melahap jiwa, pedang yang dao pertama, dan pedang yang dao ke-9 berubah menjadi tiga pelangi panjang dan bergegas keluar ke depan mayat. Bang! Mayat itu sepertinya sudah gila. Ia merobek dengan cakarnya dan ruang di sekitarnya runtuh. Ketiga senjata suci itu terhenti di ruang yang runtuh. Zuowen maju selangkah dan menekup jari telunjuk kanannya. Lalu, dia menunjuk ke bawah. Tiga ribu tetes mata air kuning berubah menjadi topan kuning di ujung jarinya. Kekuatan penetrasi yang mengerikan keluar dari ujung jarinya. Ding! Zuowen mengarahkan jarinya ke mayat itu. Mayat itu menjerit nyaring dan menyapu Zuowen dengan cakarnya. Bau busuk mayat menyerang wajah Zuowen, menyebabkan dia mengerutkan kening. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Rambut panjang dan jubah Zuowen berkibar meski tidak ada angin. Lautan mata air kuning yang sangat besar muncul di belakangnya, bergulung dan bergelombang. Kelihatannya sangat mengerikan. Lautan kesadaran menderu. Meskipun pasak kayu layu dihancurkan dan kekuatannya sangat berkurang, kekuatan yang keluar dari tubuhnya masih sangat menakutkan. Jari Zuowen telah mengumpulkan seluruh energinya. Kekuatan yang keluar dari jari itu cukup menakutkan untuk menembus emas dan memecahkan batu. Namun, di bawah serangan laut kesadaran, Zuowen terpaksa mundur dan mengerang terdam. Kristal abadi. Zuowen menggeram dan segera mengeluarkan kristal abadi dari cincin rohnya. Setelah mengeluarkan 10 kristal abadi, Zuowen segera menghancurkannya. Gelombang kekuatan inti abadi melonjak ke ujung jari Zuowen. Seketika, kekuatan jari dunia bawah meningkat beberapa kali lipat. Jari dunia bawah di belakangnya melonjak dengan gelombang besar. Namun, meskipun kekuatan jari dunia bawah telah meningkat beberapa kali lipat di bawah penguatan 10 kristal abadi, mayat itu benar-benar terlalu kuat. Ia masih mampu meletus dengan kekuatan yang membuat Zuowen gemetar ketakutan, dan masih memaksa Zuowen mundur. Mata Zuowen muram. Dia segera menghancurkan 90 kristal abadi yang tersisa di cincin spiritualnya dan menuangkan kekuatan inti abadi ke dalam jari musim semi kuning. Bang! Pusaran yang dibentuk oleh jari mata air kuning tiba-tiba berubah menjadi pusaran kuning besar dan memantulkan mayat gila itu. Zuowen mengambil langkah di udara dan berteleportasi ke kaki mayat itu. Dengan memutar pergelangan tangan kanannya, pusaran kuning itu memotong seluruh akar yang melilit tubuh bagian bawah mayat seperti sebilah pisau tajam. Darah muncrat, bercampur dengan jeritan sedih mayat itu. Suara mendesing. Tangan kanan mayat itu tiba-tiba terulur dan langsung menekan dahi Zuowen. Namun, Zuowen sudah bersiap. Dia melebarkan sayap gunturnya dan langsung mendarat beberapa meter dari mayat itu dengan petir yang tak ada habisnya. Mayat itu terus melolong. Tanpa dukungan akar, ia jatuh ke tanah dan terus meronta. Setelah akarnya patah, tumpukan kayu mati itu lama-kelamaan layu dan akhirnya menjadi kayu biasa dan tidak berguna. Mayat itu berjuang selama sekitar setengah dupa sebelum benar-benar berhenti meronta dan menjadi benda mati tak bernyawa. Zuowen mundur dari jangkauan pembatasan dan dengan dingin menatap pemandangan itu. Setelah mayat dan tumpukan kayu mati benar-benar menjadi benda mati, Zuowen menemukan awan dan kabut muncul dari batasan tersebut. Ketika awan dan kabut benar-benar hilang, tumpukan kayu mati dan mayat menghilang dan digantikan oleh sekelompok istana. Zuowen tahu bahwa tumpukan kayu mati dan mayat itu hanyalah sebuah batasan. Setelah batasannya hilang, wajah sebenarnya dari apa yang ada di dalamnya akan terungkap. Kelompok istana adalah wajah sebenarnya dari pembatasan tersebut. Namun, meskipun kelompok istananya sangat besar, itu hanyalah reruntuhan. Meski ada banyak istana di dalamnya, kebanyakan rusak. Total ada sembilan istana, tapi semuanya rusak. Aku ingin tahu apakah ada barang bagus di dalamnya. Zuowen sedikit mengernyit, tapi dialah orang pertama yang bergegas ke aula terdekat. Setelah mencari di sekitar aula, Zuowen kecewa karena sebagian besar barang di aula rusak, dan dia tidak dapat menemukan apapun yang utuh. Namun, satu-satunya hal yang memuaskan adalah ada banyak kristal spiritual di istana. Kristal spiritual ini bertumpuk di mana-mana di istana. Zuowen dengan cermat mengumpulkannya. Setelah Zuowen mengumpulkan semuanya, dia menyadari bahwa ada hampir seribu kristal abadi di aula. Mata Zuowen tidak bisa tidak memerah karena panen seperti itu. Mari kita lihat istana lainnya. Setelah mencari lagi di istana dengan hati-hati, Zuowen segera bergegas ke delapan istana lainnya. Tidak ada keraguan bahwa situasi delapan istana lainnya mirip dengan istana pertama. Tidak ada harta karun yang diharapkan Zuowen. Ketika Zuowen selesai mencari di aula terakhir, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Selain kristal abadi, sepertinya tidak ada apapun di kelompok istana. Namun, meski Zuowen sedikit kecewa, dia juga sedikit bersemangat. Ini karena dia telah mengumpulkan lebih dari 10 ribu kristal spiritual di kelompok istana. Jumlah seperti itu sungguh mengejutkan. Bahkan cadangan kristal spiritual dari sembilan klan jimat suci tidak lebih dari kristal spiritual di tubuh Zuowen saat ini. Jika orang-orang di wilayah tengah mengetahui bahwa Zuowen memiliki begitu banyak kristal spiritual, monster-monster tua di kekuatan besar itu tidak akan bisa duduk diam dan merebutnya. Setelah berjalan keluar dari istana terakhir, Zuowen berkata dengan sedikit kecewa, sepertinya hanya kristal spiritual yang tersisa di sini. Ada pun benda lainnya, rusak atau hilang. 1693. Posisi Sembilan Istana. Zuowen mengambil satu langkah ke depan dan langsung melesat ke tengah sembilan istana. Dia melihat sekeliling dan langsung menyadari bahwa sembilan istana itu disusun dalam bentuk cincin di sembilan arah, sedangkan pintu sembilan istana kebetulan diarahkan ke tengah tempat Zuowen berdiri. Di tengahnya ada sebuah kotak besar, dan di tengahnya ada sebidang kecil tanah lunak. Zuowen meraih segenggam tanah dengan tangan kanannya, dan hidungnya membuka dan menutup dengan lembut. Tiba-tiba, kekuatan inti surgawi mengalir keluar dari tanah. Meletakkan tanah di tangannya, tangan kanan Zuowen tiba-tiba merogoh tanah sedalam setengah meter, dan meremas segumpal tanah. Zuowen segera menemukan bahwa kekuatan inti surgawi di dalam tanah sedalam setengah meter lebih melimpah daripada sebelumnya. Ada sesuatu di bawah tanah. Mata Zuowen berbinar, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil Blood Immortal. Tuan, mengapa kamu memanggilku keluar? Saat Blood Immortal keluar, dia mulai mengjilat Zuowen dengan senyuman tersanjung. Zuowen menunjuk ke tanah di bawah kakinya dan berkata, gali tempat ini, tapi hati-hati. Jangan main-main, kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Wajah Blood Immortal berubah serius. Meskipun dia tidak mau, Zuowen tahu kelemahannya, jadi dia tentu saja tidak berani melanggar perintah Zuowen. Tuan, jangan khawatir, saya akan segera menggalinya untuk Anda, kata Dewa Darah sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Blood Immortal mulai menggali dengan sekuat tenaga. Zuowen, sebaliknya, diam-diam memandangi tanah yang digali. Dia sangat penasaran, apa yang ada di bawah tanah? Bagaimana tanah biasa ini bisa ternoda oleh kekuatan inti surgawi? Setelah sekitar satu jam, Blood Immortal, yang telah menggali sampai ke dasar, tiba-tiba menjerit dan melompat. Pada saat yang sama, di dasar gua, terjadi gelombang kekuatan inti surgawi yang mengerikan. Kekuatan inti surgawi berbentuk gas. Meski terlihat sangat tipis, kekuatan inti surgawi di dalam gas itu sangat kuat. Zuowen maju selangkah dan mendarat di udara di atas gua. Dia duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan inti surgawi yang keluar dari gua. Blood Immortal yang keluar dari gua menatap pilar ki asal surgawi di depannya dengan mata penuh semangat. Dia melirik ke arah Zuowen, lalu berjingkat ke sisi pilar ki asal surgawi. Dia menyerap ki asal surgawi yang menghilang kesekeliling dengan tatapan mabuk di matanya. Zuowen secara alami memperhatikan tindakan kecil Blood Immortal, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Esensi Abadi yang keluar tidak dapat disimpan. Itu hanya bisa diserap selama proses memancar. Zuowen tidak bisa menyerap semua pilar esensi abadi sendirian. Esensi abadi yang lolos pasti akan terbuang percuma. Tidak ada ruginya membiarkan Blood Immortal menyerap esensi abadi yang lolos. Pilar Celestial Yuan Ki hanya bertahan selama setengah dupa sebelum berhenti runtuh. Zuowen perlahan mendarat di pintu masuk gua, pipinya memerah. Ia baru saja naik ke tahap malaikat langit, dan awalnya, ia masih memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan pengolahannya, namun setelah menyerap pilar Yuan Ki langit, proses konsolidasi telah selesai. Ada apa di bawah sana? Bagaimana ia bisa melepaskan pilar vitalitas surgawi yang begitu padat? Zuowen melihat ke arah Dewa Darah dan bertanya. Blood Immortal menggaruk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Guru, tidak ada apapun di bawah sana kecuali mayat. Pilar vitalitas surgawi berasal dari mayat itu. Guru, Anda dapat turun dan melihatnya. Mayat. Mata Zuowen dipenuhi rasa ingin tahu. Dia mengungkapkan ekspresi merenung, dan kemudian memutuskan untuk turun dan melihatnya. Dia melompat turun dan masuk ke bagian gua yang paling dalam. Mendarat di bawah, mata Zuowen terfokus. Benar saja, ada mayat di sini. Mayat ini hanya memiliki tubuh bagian atas, dan anehnya tubuh bagian bawah hilang. Seolah-olah seseorang telah memotongnya menjadi dua sebelum mati. Namun, ini bukanlah alasan utama mengapa Zuowen terkejut. Alasan utamanya adalah mayat ini persis sama dengan mayat yang dilihat Zuowen ketika dia memecahkan formasi dan merangkak keluar dari tumpukan kayu mati. Apalagi aura mayat ini, justru membuat bulu kuduk Zuowen berdiri tegak. Rasa dingin muncul di hatinya. Mayat ini jelas tidak sederhana ketika masih hidup. Pemilik mayat ini sangat kuat. Dia seharusnya menjadi dewa langit ketika dia masih hidup. Saya khawatir dia juga pemilik istana ini. Saya hanya tidak tahu mengapa dia meninggal di sini dan dikuburkan di bawah tanah. Lumpur di tengah alun-alun, kata Xiaohei dengan suara yang dalam. Langit Abadi Ekspresi Zuowen berubah. Sky Immortal sudah menjadi eksistensi tingkat leluhur dari sembilan keluarga simbol suci. Jiang Binghan, Feng Lei Wuji, dan Jiang Binghan adalah eksistensi seperti itu. Bagi Zuowen, dewa langit tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang sangat jauh dan kuat. Keberadaan seperti ini dapat membunuh Zuowen hanya dengan membalikkan tangan. Itu semudah membunuh seekor semut. Dan keberadaan tingkat leluhur seperti itu sebenarnya terkubur di sini. Itu sangat aneh. Jika aku tidak salah, orang ini mungkin adalah salah satu peserta dalam bencana 10 ribu tahun yang lalu. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, istana tempat dia berada di Bobol, dan dia terbelah dua lebih jauh lagi. Keberadaan yang kuat. Sebelum orang ini meninggal, dia menggunakan teknik pembatasan yang kuat untuk membuat pembatasan kuno yang kuat ini. Pembatasan ini sangat kuat dan bertahan hingga sekarang. Mata Xiao Hei menunjukkan sedikit kontemplasi. Segera, dia berubah menjadi cahaya hitam dan mendarat di samping mayat itu. Setelah memeriksanya dengan cermat, cakar kecilnya tiba-tiba mencapai tulang rusuk mayat. Dia meraba-raba dan mengeluarkan kristal heksahedral. Apa ini? Zuowen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah kristal penyimpan, mirip dengan cincin roh. Di zaman kuno, tidak ada cincin roh. Kebanyakan kultifator menggunakan kristal penyimpan ini. Fitur terbaik dari kristal penyimpan ini adalah dapat ditempelkan pada tulang rusuk tubuh. Kelihatannya tidak salah. Dapat dikatakan bahwa kristal penyimpanan jauh lebih baik daripada cincin roh dalam hal keamanan, kata Xiao Hei acuh tak acuh. Mata Zuowen berbinar. Dia berkata, kristal penyimpanan ini sangat ajaib. Apakah itu berarti saya bisa menggunakannya juga? Xiao Hei menganggup dan berkata, tentu saja. Meskipun kristal penyimpanan ini bagus dalam hal keamanan, begitu pemiliknya meninggal, merek di dalamnya secara bertahap akan hilang seiring berjalannya waktu. Sekarang, kristal penyimpanan ini adalah barang tanpa pemilik. Ambil alihat apa yang ada di dalamnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei melemparkan kristal penyimpanan itu ke Zuowen. Setelah Zuowen menangkap kristal penyimpanan, dia agak bersemangat. Setelah sedikit tenang, dia mengirimkan pikirannya ke dalam kristal penyimpanan. Seperti yang dikatakan Xiao Hei, merek di kristal penyimpanan memang telah hilang. Pikirannya dengan mudah memasuki ruang kristal penyimpanan. Setelah pemindaian cepat, Zuowen langsung tersentak. Ini karena dia melihat tumpukan kristal peri di kristal penyimpanan. Setelah pemindaian kasar, Zuowen menemukan ada banyak kristal peri di kristal penyimpanan. Setidaknya ada 140 ribu kristal peri. Selain 10 ribu kristal peri yang ditemukan Zuowen sebelumnya, Zuowen sekarang memiliki total 150 ribu kristal peri. Kristal peri dalam jumlah besar bahkan melampaui sebagian besar kekuatan besar di wilayah tengah. Meskipun Zuowen memiliki kemauan yang kuat, ketika dia melihat tumpukan kristal peri yang berkilau, napasnya menjadi lebih cepat. Nak, apakah kamu tidak mempermasalahkan hal apapun? Sebelum bencana terjadi, Marsial Dao di benua armor surgawi sangat makmur. Ratusan ribu kristal peri tidak dianggap banyak. Hanya di wilayah tengah yang sekarang sudah hancur barulah benda-benda ini dianggap sebagai harta karun. Blacky menyilangkan cakarnya dan memandang penampilan terkejut Zuowen dengan jijik, lalu mengerutkan bibirnya. Di era ketika Marsial Dao makmur, kristal abadi sebenarnya sama umum dengan batu roh sekarang, dan kristal abadi bahkan digunakan sebagai mata uang terpadu. Tentu saja, mata uang ini hanya digunakan oleh para orang suci surgawi. Lagipula, para kultifator di bawah alam malaikat surgawi tidak memiliki kekuatan inti abadi sama sekali. Oleh karena itu, kristal peri tidak terlalu berguna bagi mereka. Tentu saja, bagi para pembudidaya yang memiliki teknik abadi, meskipun budidaya mereka belum mencapai alam suci surgawi, kristal peri masih sangat berguna bagi mereka. Bagaimanapun, kekuatan inti abadi dalam kristal peri dapat memperkuat kekuatan teknik abadi. Selain tumpukan kristal peri, Zuowen juga melihat banyak hal aneh di dalam kristal penyimpanan. Namun, dia belum pernah melihat hal ini di wilayah tengah sebelumnya. Dia takut itu adalah barang dari zaman kuno. Terlebih lagi, aura item tersebut tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, Zuowen tidak terlalu mempedulikan mereka. Di antara mereka, Zuowen bahkan menemukan dua artefak suci abadi bumi dan satu artefak suci abadi surga. Namun, ketiga artefak suci tersebut rusak dan tidak dapat digunakan sama sekali. Namun, Zuowen tidak membuang tiga artefak suci abadi yang rusak. Sebaliknya, dia menyimpannya dengan baik. Bagaimanapun, itu adalah artefak suci abadi. Meski rusak, bahan mentah di dalamnya masih sangat berharga. Jika dia ingin menyempurnakan artefak suci abadi di masa depan, dia mungkin bisa mengekstraksi bahan mentah dari artefak suci abadi yang rusak ini. Meskipun Zuowen merasa kasihan, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena artefak suci abadi rusak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini perhatian Zuowen dengan cepat tertuju pada tumpukan bambu di sudut lain. Dia membuka potongan bambu dan menemukan bahwa itu semua tentang pengalaman dan pemahaman tentang batasan kuno. Bahkan ada penjelasan rincin tentang asal-usul dan prinsip pembatasan kuno. Zuowen, yang telah mempelajari seni terlarang kutukan melahap, memiliki pemahaman dan interpretasi baru tentang batasan kuno setelah dia membaca secara kasar pengalaman di potongan bambu ini. Surga abadi yang bermartabat seharusnya mewarisi beberapa keterampilan abadi. Setelah menyingkirkan potongan bambu, Zuowen sekali lagi melihat ke tempat lain di ruang ini. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada lukisan yang diletakkan rata di atas meja kayu. Itu adalah lukisan tinta. Hanya ada dua warna di dalamnya, hitam dan putih. Lukisan itu sangat monoton. Hanya ada satu-satunya gunung di lukisan itu. Satu-satunya gunung dikelilingi oleh kabut-berkabut. Selain kabut, tidak ada apapun di gunung yang sepi itu. Aura kuno dan sepi terpancar dari satu-satunya gunung di lukisan itu. Saat dia merasakan aura kuno dan kesepian, mata Zuowen menunjukkan sedikit kebingungan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang berdiri di atas gunung yang sepi. Dia melihat kecakrawala yang jauh dan tidak menemukan apapun. 1694 Berdiri di puncak yang sepi ini, Zuowen merasakan sikap acuh tak acuh yang unik. Meskipun puncak ini sepi, ia sangat bangga dengan tulangnya. Ia tidak bergaul dengan gunung-gunung lain, juga tidak menemani burung-burung. Dari awal hingga akhir, itu hanyalah puncak yang sepi. Namun, kebanggaan terhadap tulangnya membuat Zuowen sangat menghormatinya. Satu-satunya puncak tidak bercampur dengan gunung lainnya. Ia mengjulang ke awan dengan momentum yang tiada akhir. Tanpa disengaja, puisi seperti itu perlahan muncul di kepala Zuowen. Puisi itu muncul entah dari mana. Suara itu terdengar samar-samar di kepalanya, seolah-olah seseorang sedang menggumamkannya di dekat telinganya. Zuowen perlahan membuka matanya, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada lukisan di depannya. Baru saja, dia telah terpengaruh oleh konsepsi artistik lukisan tersebut, dan sebagai hasilnya, dia merasa seolah-olah sedang berdiri di puncak-puncak yang sepi, merasakan perasaan berada di puncak kesepian. Zuowen bergumam, secercah kegembiraan muncul di matanya. Dia tidak pernah mengira bahwa teknik abadi di lautan kesadarannya akan disembunyikan dalam lukisan yang tidak mencolok. Teknik abadi yang kamu peroleh mungkin tidak sederhana. Terlebih lagi, Lonepik tidak memiliki persyaratan yang sangat rendah seperti jari neraka yang kamu kembangkan. Sangat sulit untuk menggunakan teknik ini tanpa dukungan energi surgawi. Namun, kamu mempunyai 150 ribu kristal surgawi dan jiwa Lei Qingtian, jadi kamu harusnya bisa menggunakannya, pas-pasan saja, kata Xiaohei. Zuowen mengangguk. Setelah itu, kesadarannya keluar dari kristal penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lukisan itu. Mata Zuowen berkedip saat dia menatap lukisan tinta di tangannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Bagaimanapun, saya tidak terburu-buru. Saya akan mengembangkan seni abadi ini terlebih dahulu. Saya ingin tahu seberapa kuatnya. Dengan itu, Zuowen duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dia menutup matanya dan mulai mengolah Lonepik secara diam-diam. Zuowen berkultivasi seperti itu selama tiga bulan penuh. Tiga bulan kemudian, Zuowen perlahan berdiri. Dengan jentikan tangan kanannya, dia segera mengeluarkan sepuluh kristal surgawi dan menghancurkannya. Untayan energi surgawi diserap olehnya melalui kutukan melahap. Setelah itu, dia langsung menggunakan Lonepik. Segera, energi surgawi berubah menjadi spiral dan mengembun menjadi puncak tunggal setinggi sepuluh meter. Satu-satunya puncak dipenuhi dengan rasa sikap acuh-ta'acuh yang kuat. Begitu satu-satunya puncak muncul, kekuatan mengerikan menyapu seperti badai. Dengan Zuowen sebagai pusatnya, ia menyapu ke segala arah. Retakan. Ketika kekuatan menyebar ke sembilan istana, sembilan istana tampaknya tidak mampu menahan kekuatan dan runtuh menjadi debu. Teknik keabadian Lonepik ini benar-benar kuat. Melihat sembilan istana yang telah hancur, murid Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Ini hanyalah akibat dari kekuatan yang dipancarkan oleh satu-satunya puncak, namun mampu menghancurkan sembilan istana. Jika satu-satunya puncak menyerang secara langsung, kekuatan yang akan meletus tidak akan terbayangkan. Setelah menyingkirkan satu-satunya puncak, keterkejutan di mata Zuowen tidak hilang untuk waktu yang lama. Kekuatan Lonepik benar-benar diluar dugaannya. Kekuatan fisiknya tidak kuat. Meskipun basis budidayanya telah maju ke alam suci langit, dia hampir tidak bisa melawan ahli alam suci yang menentang surga tanpa bantuan Pedang Sembilan Yang Dao. Namun, segalanya berbeda sekarang karena tubuh fisiknya memiliki Lonepik. Bahkan jika dia tidak mengandalkan Pedang Sembilan Yang Dao dan ahli alam suci penentang surga, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan setengah abadi. Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei mengejarku dengan sangat menyedihkan. Sekarang Lei Qingtian sudah mati, saatnya memancing Jiang Zuo Mei keluar. Jika aku ingin membunuhnya, aku harus membunuhnya sepenuhnya. Jejak niat membunuh muncul di mata Zuowen. Dia dengan cepat terbang keluar dari sembilan istana, tetapi dia tidak segera memasuki benua yang terfragmentasi. Benua pecahan ini sangat besar. Bahkan di Broken School Abyss, itu dianggap salah satu yang terbesar. Setidaknya, Zuowen belum pernah melihat pecahan benua yang lebih besar dari tempat dia berada saat ini. Selain itu, ada banyak batasan dengan berbagai ukuran di benua yang terfragmentasi ini. Zuowen menggunakan pembatasan kutukan melahap untuk membuka batasan ini satu per satu. Namun, dia tidak menghancurkan batasan tersebut. Sebagai gantinya, dia menggunakan pembatasan kutukan melahap untuk menghubungkan pembatasan yang tidak terkunci satu per satu. Zuowen tinggal di benua yang terfragmentasi ini selama dua bulan. Selama dua bulan ini, dia mencari batasan dengan berbagai ukuran. Dia menemukan ribuan batasan di benua yang terfragmentasi ini. Tentu saja, diantara sekian banyak pembatasan, sebagian besar relatif lemah atau rusak parah. Pembatasan yang relatif lengkap dan kuat sangat jarang terjadi. Ketika Zuowen menghubungkan ribuan batasan ini menggunakan pembatasan kutukan melahap, Zuowen berhenti di tengah benua yang terfragmentasi. Zuowen menghela napas lega, wajahnya sedikit pucat. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, Zuowen hampir tidak dapat menahan pengurangan terus-menerus dari begitu banyak pembatasan menggunakan pembatasan kutukan melahap selama dua bulan. Namun, mata Zuowen dipenuhi kegembiraan. Dia bergumam dengan suara rendah, jika ribuan batasan ini meledak pada saat yang sama, seluruh pecahan benua mungkin akan runtuh. Bahkan seorang earthly immortal pun akan mati akibat ledakan dari begitu banyak batasan. Jadi begitu, pantas saja kamu terus-menerus mencari mantra pembatas di benua ini selama dua bulan terakhir. Tidak peduli seberapa besar atau kecil mantra pembatas itu, mereka tidak menolak. Jadi inilah tujuanmu. Bleki terbang ke bahu Zuowen dan memperlihatkan ekspresi pengertian. Dengan hubungan pembatasan kutukan melahap, saya hanya perlu pemikiran untuk meledakkan seluruh fragmen benua. Mata Zuowen bersinar terang. Sekarang, yang harus kita lakukan hanyalah menunggu Jiang Zuomei masuk ke dalam perangkap. Zuowen membuka mulutnya sambil tersenyum. Dengan lambayan lengan bajunya, avatar energi mentalnya terpisah dari tubuh aslinya. Segera, aura yang luas dan kuat keluar dari tubuh avatar itu. Terlebih lagi, aura ini menjadi semakin kuat dan kuat, secara samar menyebabkan pecahan benua bergetar. Suara mendesing. Tiba-tiba, mental energi doppelganger terbang tinggi ke langit. Ruang di sekitarnya hancur, dan badai mengerikan meledak dari celah di angkasa. Jika orang biasa melihat badai ini, lautan kesadaran mereka akan langsung mendidih dan terluka. Badai ini adalah badai energi mental. Itu tidak terlihat dan tidak berwujud, dan menargetkan lautan kesadaran. Tentu saja, badai energi mental yang dihasilkan oleh kemajuan Zuowen ke alam master suci yang mendalam tidak hanya menargetkan lautan kesadaran, tetapi juga tubuh fisik. Untuk sesaat, momentum di langit di atas pecahan benua sangatlah besar. Seolah-olah ada tsunami dahsyat yang datang dari laut, dan bencana dahsyat bisa terjadi kapan saja. Sebagian besar pecahan di satiret Nightmare abyss terkena dampak badai yang mengerikan ini. Ratusan ribu kilometer jauhnya dari pecahan benua tempat Zuowen berada, di atas pecahan batu yang agak besar, sesosok yang sedang mencari tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap badai spiritual yang luas dengan mata menyala-nyala. Badai energi mental yang begitu besar. Aku khawatir seseorang telah maju ke alam master suci yang mendalam. Di jurang mimpi buruk yang hancur ini, selain aku, hanya ada Lei Qingtian dan Zuowen. Namun, Lei Qingtian bukanlah seorang master arcana, jadi satu-satunya yang bisa menyebabkan badai energi mental ini adalah Zuowen. Orang ini adalah Jiang Zuo Mei, yang masih mencari Zuowen. Setelah kehilangan kontak dengan Lei Qingtian, dia tidak mengira Lei Qingtian mungkin telah dibunuh oleh Zuowen. Atau lebih tepatnya, dia tidak mengira Zuowen bisa membunuh dewa bumi seperti Lei Qingtian. Sateret Nightmare abis begitu luas sehingga dia mengira Lei Qingtian berencana untuk bertindak sendiri dan tidak ingin menghubunginya. Anak ini sungguh ceroboh. Dia sebenarnya berani membuat terobosan di sini. Sepertinya surga ingin dia mati. Jiang Zuo Mei tertawa terbahak-bahak. Niat membunuh terungkap di matanya. Kakinya menginjak udara kosong dan melesat seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dia bergegas menuju pecahan benua yang terbentuk oleh badai energi mental. Saat Jiang Zuo Mei menembak, sesosok hantu diam-diam mengikuti di belakangnya. Orang ini memakai topeng hantu. Matanya setajam pedang saat dia menatap punggung Jiang Zuo Mei. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahkan dengan budidaya earth immortal Jiang Zuo Mei, dia tidak dapat mendeteksi orang yang memakai topeng hantu. Teknik penyembunyian orang ini sungguh menakjubkan. Suara mendesing. Badai energi mental yang tak ada habisnya mengamuk di kehampaan. Doppelganger energi mental Zuowen mengangkat kepalanya dan menatap badai energi mental yang ada di kehampaan. Dia tidak takut sama sekali dan segera mengaktifkan arai pedang suci empat pembunuh. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi mental raksasa yang dihasilkan dari myriad evolution scripture untuk melawan badai energi mental yang ada di kehampaan. Segel kutukan yang melahap, segel kutukan segudang. Pada saat yang sama, Zuowen membentuk segel dengan tangan kanannya dan berulang kali menyerang kekosongan. Seketika, Rune terbang dengan energi mental Zuowen sebagai medianya. Mereka berubah menjadi puluhan ribu Rune yang terlihat sangat menakutkan dan kuat. Puluhan ribu Rune ini seperti piringan besar yang terbang di atas kepala Zuowen. Tiba-tiba, badai energi mental yang mengerikan itu runtuh di bawah cakram yang dibentuk oleh puluhan ribu Rune. Meskipun badai energi mental menjadi semakin mengerikan, segel kutukan melahap yang dikembangkan Zuowen adalah segel kuno yang kuat. Selain itu, energi mental Zuowen sudah sangat kuat. Oleh karena itu, badai energi mental tidak dapat berbuat apapun pada Zuowen. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara tajam dari sesuatu yang menembus udara bergema di luar pecahan benua. Terlebih lagi, suara sesuatu yang menerobos udara semakin keras, seolah-olah langsung meledak di telinga seseorang. Doppelganger energi mental itu menyipitkan matanya dan menunjuk kekehampaan dengan tangan kanannya. Cakram yang dibentuk oleh puluhan ribu Rune tiba-tiba miring dan mendarat di sisi kiri Zuowen seperti perisai besar. Badai energi mental yang menyerang cakram itu berubah menjadi alat serangannya dan meledak ke arah suara masuk dari sesuatu yang menerobos udara. Huff! Ketika Zuowen selesai melakukan ini, dengusan dingin menyapu dari depan Rune. Segera setelah itu, bayangan gelap mengepalkan tangan kanannya, dan energi es dan api yang menakutkan mengembun di telapak tangannya dan berubah menjadi bola berbentuk spiral yang terjalin dengan warna biru es dan merah api. Teknik Abadi Spiral Api Es Bola di telapak tangan kanan bayangan gelap terus berputar dan berputar semakin cepat. Kemudian, dia menekankan telapak tangan kanannya ke piringan Rune. Mereti Tiba-tiba, suara keras seperti petasan bergema terus-menerus, dan kemudian piringan Rune bersama dengan badai energi mental runtuh. Pupil Doppelganger energi mental Zuowen mengerut, tapi dia tidak panik. Dia memegang segel kutukan melahap di tangan kanannya dan mundur berulang kali. 1695 Sosok hitam itu tidak lain adalah Jiang Zuomei, yang baru saja tiba di pecahan itu. Setelah menghancurkan ribuan segel yang dipasang oleh badai spiritual dan kutukan melahap dengan teknik Abadi Icevire Spiral, momentum Jiang Zuomei tidak berkurang sama sekali. Dia tiba di depan Doppelganger kekuatan pikiran dalam sekejap mata dan memukul dada Doppelganger itu dengan telapak tangan kanannya. Doppelganger kekuatan pikiran tidak bisa mengelak, tetapi pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9 muncul dan menghalangi jalan Doppelganger tersebut. Ledakan! 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 Pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9 adalah bagian dari artefak suci Abadi Duniawi, jadi mereka sangat kuat dan menghentikan spiral api es. Memanfaatkan momen ketika spiral es dan api berhenti, Doppelganger energi spiritual dengan cepat mundur seperti pesawat ulang alik dan bergabung dengan tubuh utama. Bang! Jiang Zuomei melambaikan tangan kanannya dan memisahkan pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9. Mereka mundur ke sisi Zhuawan. Anda telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dari guru suci yang mendalam dengan bantuan saya. Anda cukup pintar, tapi Anda akan segera mengetahui bahwa nasib Anda akan sangat menyedihkan. Jiang Zuomei tersenyum dingin dan menginjak kekosongan dengan kaki kanannya. Kemudian, seperti gunung tai, dia jatuh ke bawah. Spiral api es di tangannya berputar dengan keras dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Puncak kesendirian Zhuawan menunjuk dengan tangan kanannya dan mengeluarkan 100 kristal abadi. Dia menghancurkannya satu persatu dan menyerap kekuatan inti abadi yang meledak. Dia kemudian menggunakan solitaripik. Aura kuno dan sombong datang dari kehampaan di belakang Zhuawan. Tak lama kemudian, sebuah gunung setinggi 300 meter muncul di belakang Zhuawan. Ia kemudian bergegas menuju Jiang Zuomei untuk menghancurkannya. Jiang Zuomei menyipitkan matanya dan menatap puncak solitar Zhuawan dengan heran. Dia bisa merasakan bahwa solitaripik tidak biasa. Karena basis budidaya Zhuawan, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari puncak solitar. Namun, aura yang dipancarkan oleh solitaripik jauh lebih kuat daripada teknik abadi biasa. Tidak ada keraguan bahwa teknik keabadian Zhuawan sungguh luar biasa. Anak ini benar-benar penuh harta karun. Jika aku membunuhnya, aku khawatir akan ada manfaat yang tak terbantahkan bagiku. Mata Jiang Zuomei menyala-nyala. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghindari satu-satunya puncak. Dia bergegas ke depan sambil memegang ice fire spiral di tangan kanannya. Retak-retak-retak Jiang Zuomei mengerutkan alisnya saat dia menemukan bahwa satu-satunya puncak tidak segera runtuh. Sebaliknya, hanya ada beberapa retakan saja. Namun, aura sikap acuh-ta'acuh yang muncul dari satu-satunya puncak menjadi lebih intens dan kuat. Huh! Jiang Zuomei mendengus dingin. Kekuatan inti surgawi di tubuhnya meledak dan berkumpul di spiral es dan api di telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan spiral es dan api meningkat ke tingkat yang menakutkan. Ledakan! Ledakan! Jiang! Jiang adalah mata Jiangli. Jiang-jiang studio daripada-daripada Jiang adalah studio Jiang dari Jiang-jiang-jiang dari Jiang-jiang, studio Jiang. Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa kamu gunakan. Jiang Zuomei menyeringai saat dia menghancurkan solitaripi. Dia memandang Zhuowen seolah-olah dia adalah seekor semut yang bisa dia bunuh dengan lambayan tangannya. Tatapan Zhuowen sangat tenang. Dia mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap Jiang Zuomei, yang memiliki senyum sinis di wajahnya. Ketika Jiang Zuomei hanya berjarak beberapa puluh meter dari Zhuowen, sudut mulut Zhuowen menunjukkan sedikit ejekan. Kemudian, dia mengarahkan tangan kanannya lagi dan kristal abadi keluar dari cincin rohnya seperti bintang di langit. Kali ini, Zhuowen mengeluarkan begitu banyak kristal abadi sehingga bahkan Jiang Zuomei pun terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu mengeluarkan seribu kristal abadi. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak kristal abadi? Zhuowen mengabaikan kata-kata Jiang Zuomei. Dia mengarahkan tangan kanannya dan ribuan kristal abadi hancur. Kekuatan inti abadi yang kaya memancar keluar seperti sungai. Seni abadi, puncak soliter. Wajah Zhuowen memerah setelah menyerap kekuatan inti abadi dari seribu kristal abadi dengan segel terlarang kutukan melahap. Dengan budidayanya saat ini, agak sulit baginya untuk menyerap begitu banyak kekuatan inti abadi. Namun, dia masih bisa menahannya dengan segel terlarang kutukan yang memangsa. Kemudian, sejumlah besar kekuatan inti abadi mengalir dari tangan kanannya saat dia melakukan puncak soliter lagi. Pada saat ini, satu-satunya puncak muncul sekali lagi. Kali ini, satu-satunya puncak yang muncul berukuran lebih dari 10 ribu kaki. Itu terletak di langit, dan tampak megah dan megah. Aura kuno dan angkuh yang merasuki satu-satunya puncak itu seperti angin kencang dan tsunami yang menerjang wajah. Ekspresi Jiang Zuomei sedikit berubah. Solitari pik ini jauh lebih kuat dari solitari pik sebelumnya. Bahkan dia merasa sedikit bermartabat. Bagaimanapun, itu adalah langkah gila untuk melakukan seni abadi dengan biaya seribu kristal abadi. Meskipun Jiang Zuomei merasa bermartabat, dia tidak takut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kekuatan inti abadi di tubuhnya pada spiral APS. Lalu, dia menekan telapak tangannya ke bawah. Ledakan, 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 ledakan. Saat kedua seni abadi bertabrakan, serangkaian suara teredam bergema di udara. Kekuatan tabrakan antara dua seni abadi benar-benar menakutkan. Namun tabrakan tersebut tidak berlangsung lama. Jiang Zuomei meraung dengan marah dan akhirnya menghancurkan gunung setinggi seribu kaki itu. Namun, masih agak sulit bagi Jiang Zuomei untuk menghancurkan gunung setinggi seribu kaki itu. Itu tidak semudah sebelumnya. Saat puncak soliter hancur, Zuawan mengerang teredam. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya sedikit pucat. Dia terus mundur dan langsung terbang keluar dari pecahan itu. Mencoba melarikan diri. Mari kita lihat di mana Anda dapat melarikan diri saat ini. Mata Jiang Zuomei dipenuhi dengan niat membunuh. Dia terus mengejar Zuawan seperti orang gila. Sayangnya, Zuawan tidak memberinya kesempatan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan langsung memicu pembatasan yang tak terhitung jumlahnya pada pecahan itu. Riak tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pecahan pada saat yang bersamaan. Riak tak kasat mata ini seperti tali kuat yang melilit Jiang Zuomei. Merasakan riak di sekitarnya, pupil Jiang Zuomei menyusut hingga seukuran jarum. Perasaan krisis yang sangat tidak menyenangkan muncul di benaknya. Setelah itu, hembusan udara dingin mengalir dari telapak kakinya ke titik akupuntur Tianling miliknya. Oh tidak. Jiang Zuomei mengangkat kepalanya dan melihat senyum dingin di wajah Zuawan. Jiang Zuomei tahu ini buruk. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berencana untuk berteleportasi menjauh dari pecahan itu. Sayangnya, riak tak kasat mata yang dipancarkan oleh pembatasan yang tak terhitung jumlahnya berdampak membatasi udara. Teleportasi Jiang Zuomei sia-sia. Patriark Jiang, kamu bisa pergi dan menemui Lei Qingtian dengan damai. Jiang Zuomei masih belum pulih dari keterkejutannya, tetapi kata-kata Zuowen membuatnya gemetar. Lei Qingtian sudah mati. Dia mati di tanganmu. Bagaimana kamu bisa membunuh Lei Qingtian? Jiang Zuomei tidak terlalu memikirkannya ketika dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan Lei Qingtian. Namun, kata-kata Zuowen membuatnya gemetar dan dia tidak bisa menahan geramannya. Mata Zuowen dingin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Jiang Zuomei. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan sumbu yang tersisa dari pembatasan kutukan melahap pada pecahan itu menyala. Dalam sekejap, seluruh pecahan itu dipenuhi dengan kekuatan surgawi. Kemudian, ribuan batasan pada fragment tersebut mulai meledak pada saat yang bersamaan. Dengan begitu banyak batasan dengan ukuran berbeda yang meledak, kekuatan yang dihasilkan sangatlah mengerikan. Fragment itu mulai runtuh dan ruang di sekitarnya runtuh, memperlihatkan lubang hitam yang gelap dan dalam. Angin destruktif yang tak terhitung jumlahnya menyapu lubang hitam seolah-olah dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, Jiang Zuomei telah melintas ke tepi pecahan. Sayangnya, pecahannya sudah mulai runtuh. Kekuatan hisap yang sangat kuat bekerja pada Jiang Zuomei. Wajah Jiang Zuomei dipenuhi ketakutan. Kekuatan hisapnya begitu kuat sehingga membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi kekuatan surgawi tertinggi. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti itu selama ribuan tahun. Tidak. Jiang Zuomei meraung. Suaranya seperti guntur yang bergema di kehampaan. Kemudian, dia benar-benar tersedot oleh kekuatan hisapnya. Fragment itu benar-benar runtuh dan mulai meledak. Ledakan. 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 Runtuhnya seluruh fragment menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan seorang eartli imortal seperti Jiang Zuomei berada dalam bahaya kematian. Zuawen diam-diam melihat pecahan yang runtuh itu. Matanya dingin dan kejam. Dia tidak merasa kasihan pada Jiang Zuomei. Baginya, Jiang Zuomei hanya menuai apa yang dia tabur. Runtuhnya pecahan itu berlanjut selama empat jam penuh sebelum perlahan-lahan kembali tenang. Pada saat ini, pecahan besar itu sudah tidak ada lagi. Hanya pecahan mengambang yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Riak yang tak terlihat seperti gelombang udara menakutkan yang terus-menerus melonjak di sekitarnya. Zuawen memanggil pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9. Pada saat yang sama, 3000 tetesan air dunia bawah melekat erat pada tubuh Zuawen. Kemudian, Zuawen dengan hati-hati melihat pecahan yang runtuh itu. Meski ledakan pecahannya telah meredah sepenuhnya, gempa susulan yang dahsyat masih membuat darah Zuawen mendidih. Jika bukan karena pedang yang dao pertama, pedang yang dao ke-9, dan tetesan air dunia bawah yang melindunginya, Zuawen akan terluka parah begitu dia masuk. Hmm. Saat Zuawen melangkah ke tempat ini, dia menyadari bahwa di tengah pecahan yang tak terhitung jumlahnya, ada telur berbentuk oval yang berganti-ganti antara biru es dan merah menyala. Namun, telur tersebut rusak parah. Ada retakan di banyak tempat. Bahkan ada beberapa lubang besar yang memperlihatkan sosok Jiang Zuo Mei di dalamnya. Retakan, retakan, retakan. Saat mata Zuawen tertuju pada telur itu, telur itu langsung pecah. Jiang Zuo Mei, yang berada di dalam, tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju, dan matanya sangat redup. Saat ini, pakaian Jiang Zuo Mei compang kemping. Sisi kiri tubuhnya dimutilasi dengan parah, memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Dia jatuh dari telur ke tanah dan terus memuntahkan darah. Niat mati di matanya sangat kuat. Zuo Wen perlahan berjalan ke sisi Jiang Zuo Mei. Dia bisa merasakan aura Jiang Zuo Mei sangat lemah, dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk mati. 1696 Jiang Zuo Mei memuntahkan setegup darah. Dia berusaha mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Wen. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata tenggorokannya telah hancur dan dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Aku sudah menyiapkan bagian ini untukmu sejak lama. Jangan salahkan aku karena berhianat kepadamu. Jika kamu tidak bersikeras untuk mengejarku, aku tidak akan menggunakan cara ekstrim seperti itu untuk membuat rencana melawanmu, Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Zuo Mei merintih. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Niat mati di matanya menjadi lebih kuat, tapi ada juga jejak tekat di matanya. Aura menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh Jiang Zuo Mei, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan meledakkan roh primordialmu. Aku tidak mengatakan bahwa aku harus membunuhmu. Jiang Zuo Mei, yang hendak meledakkan roh primordialnya, tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zuo Wen, tetapi yang dia lihat adalah sebuah andil besar. Tangan kanan Zuo Wen menggenggam titik akupuntur Tian Ling Jiang Zuo Mei. Tangan kirinya membentuk cakar dan dengan cepat meraih dan Tian Jiang Zuo Mei, mengeluarkan roh primordialnya. Kemudian, Zuo Wen membuat serangkaian segel tangan dan menggunakan kutukan melahap untuk menyegel roh primordial Jiang Zuo Mei. Kemudian, Zuo Wen memasukkannya ke dalam cincin spiritual. Zuo Wen melakukan serangkaian tindakan ini dalam satu tarikan napas. Dia sangat cepat sehingga Jiang Zuo Mei bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia disegel oleh Zuo Wen. Untungnya, saya menghentikan ledakan diri Jiang Zuo Mei tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meski rangkaian aksi tadi telah selesai dalam sekejap, Zuo Wen hampir berkeringat dingin. Dia sangat jelas bahwa jika tindakannya lebih lambat, Jiang Zuo Mei akan segera bereaksi dan menghancurkan jiwanya sendiri. Zuo Wen pasti akan mati jika roh primordial dari ahli alam abadi duniawi meledak. Akhirnya, Lei Qing Tian dan Jiang Zuo Mei, dua bahaya tersembunyi ini, teratasi. Zuo Wen menghela napas lega, senyuman santai muncul di sudut mulutnya. Di saat yang sama, sedikit rasa bangga muncul di hatinya. Di matanya, dewa duniawi hanyalah keberadaan yang tidak dapat dicapai. Tapi sekarang, dia hanya berada di alam langit suci, dan dia mampu membunuh Lei Qing Tian dan Jiang Zuo Mei, dua dewa duniawi ini. Seberapa luar biasa prestasi ini. Bagaimana? Jika masalah ini menyebar ke dataran tengah, Zuo Wen pasti akan menjadi legenda. Karena tidak ada seorang pun di benua tengah, ahli alam abadi, yang bisa membunuh dewa. Bahkan Yuan Hongwen, pangeran surgawi dari Kuil Chaotik, baru mengalahkan dewa duniawi ketika dia berada di alam setengah abadi. Meskipun, Zuo Wen, was, 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 wasis, dari terjemahan, dari terjemahan, 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 terjemahan. Sekarang setelah dua bahaya tersembunyi telah diatasi, bagaimana cara meninggalkan jurang ke labang rusak ini? Zuo Wen bertanya pada Xiao Hei. Masuklah jauh ke dalam abis of broken centipede. Di ujung jurang, ada formasi transmisi yang sangat tersembunyi. Saat aku memulihkan vitalitasku di abis of broken centipede, aku tidak sengaja menemukan formasi transmisi ini, kata Xiao Hei dalam suara yang dalam. Zuo Wen mengangguk. Saat dia hendak masuk jauh ke dalam jurang ke labang patah, hawa dingin tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, untayan pedangki muncul beberapa meter di belakang Zuo Wen. Benda itu memancarkan ketajaman yang mengerikan saat melesat menuju titik vital Zuo Wen dari belakang. Pedangki ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, pedangki, yang berjarak beberapa kaki, telah mendarat di punggung Zuo Wen. Upil Zuo Wen menyusut hingga seukuran jarum, tetapi reaksinya tidak lambat. Dia segera mengeluarkan artefak abadi inferior, kipas lipat besi, yang dia peroleh dari Jiang Bin Han, dan meletakkannya secara horizontal di belakangnya. Pada saat yang sama, tetesan air dunia bawah menutupi punggungnya berlapis-lapis. Dentang. Pedangki, seperti pesawat ulang alik, menempel pada kipas lipat besi. Segera setelah bunyi dentang keras, retakan muncul pada kipas lipat besi tersebut. Retakannya semakin membesar, dan akhirnya kipas lipat besi itu roboh hingga menjadi kehampaan. Pedangki, tanpa cedera, terus menyapu ke arah Zuo Wen. Bang! 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 Tetesan air dunia bawah mulai meledak terus-menerus. Hanya dalam waktu satu tarikan napas, tiga ribu tetesan air dunia bawah telah runtuh menjadi kehampaan. Perasaan krisis di hati Zuo Wen meningkat hingga ekstrim. Kemudian, dia tiba-tiba mundur, menggabungkan sayap guntur, langkah peledak, dan kekosongan, dan langsung berteleportasi ribuan mil jauhnya. Namun, pedangki ini seperti belatung di tulang seseorang, mengejar Zuo Wen. Meskipun kecepatan Zuo Wen telah mencapai titik di mana dia bisa berteleportasi ribuan mil jauhnya, dia masih tidak bisa menyingkirkan pedangki ini. Kemanapun dia melarikan diri, pedangki akan mengikuti. Selain itu, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan kuatnya krisis dari pedangki ini. Zuo Wen tahu betul bahwa jika pedangki ini benar-benar menyusulnya, dia takut dia akan berada dalam bahaya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada orang lain di Abyss of Broken Chentipede? Saat ini, wajah Zuo Wen sangat tidak sedap dipandang. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir setelah menyingkirkan Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei, tetapi dia tidak menyangka pedangki ini akan meledak tiba-tiba. Zuo Wen tahu betul bahwa pedangki ini tidak muncul begitu saja. Seseorang pasti telah melepaskannya. Terlebih lagi, orang yang melepaskan pedangki ini memiliki kekuatan yang menakutkan, bahkan mungkin lebih menakutkan daripada Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei. Seni Abadi, Lonepik Zuo Wen mengatupkan giginya, mengeluarkan seribu kristal abadi lainnya, dan menggunakan Lonepik. Lonepik setinggi seribu kaki muncul sekali lagi, menembus awan dengan kesombongan yang tiada taraf. Sayangnya, meskipun Lonepik yang tingginya seribu kaki sangat kuat, ia hanya mampu memblokir pedangki dalam waktu kurang dari satu tarikan napas sebelum akhirnya roboh. Berengsek, bagaimana pedangki ini bisa begitu menakutkan? Wajah Zuo Wen berubah menjadi ungu. Kemudian, dia mengeluarkan lebih banyak kristal abadi. Kali ini, dia mengeluarkan lima ribu kristal abadi. Kekuatan inti abadi yang dihasilkan oleh lima ribu kristal abadi sangat menakutkan. Itu telah mencapai batas yang mampu ditanggung Zuo Wen, dan juga merupakan batas kekuatan Lonepik yang dapat dia gunakan. Dalam sekejap, dia menghancurkan lima ribu kristal abadi. Zuo Wen menarik napas dalam-dalam, menyerap semua kekuatan inti abadi yang dihasilkan oleh lima ribu kristal abadi ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan Lonepik lagi. Kali ini, Lonepik yang muncul setinggi lima ribu kaki, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lonepik berdiri di depan pedangki. Segera setelah itu, keduanya bertabrakan, menyebabkan guncangan hebat dan kemudian ledakan dahsyat. Riak-riak dahsyat muncul di ruang sekitarnya, seperti tsunami dahsyat di laut. Zuo Wen mengerang tertahan saat bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Lonepik setinggi lima ribu kaki runtuh dengan ledakan keras, dan pedangki juga menghilang dengan runtuhnya Lonepik. Zuo Wen hampir tidak bisa menstabilkan ki dan darah yang mendidih di tubuhnya. Rasa dingin di matanya semakin parah saat dia berkata dengan suara yang dalam, Siapa? Siapa ini? Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, yang menjawab Zuo Wen adalah tiga suara siulan. Kemudian, dengan tampilan suram, Zuo Wen melihat tiga pedangki yang sangat tajam di kehampaan di depannya. Tak satu pun dari tiga helai pedangki yang jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Di belakang tiga helai pedangki, ruang di sana mulai berputar dengan hebat. Sosok ramping dengan topeng hantu dan pedang di punggungnya mengikuti di belakang tiga helai pedangki saat dia berdiri di atas helai pedangki. Melihat ketiga pedangki dan orang di balik pedangki, murid Zuo Wen berkontraksi. Dia mengutup dalam hati dan segera melarikan diri menuju jurang ke labang yang hancur. Zuo Wen mengutup dalam hati. Dia tidak menyangka pria bertopeng hantu itu akan memasuki sateret centipede abis. Ini di luar dugaannya. Namun, kali ini, Zuo Wen menemukan bahwa metode serangan pria bertopeng hantu itu agak berbeda dari orang yang menjebaknya dan Lei Tingkin. Keduanya mungkin bukan orang yang sama. Namun, Zuo Wen tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Tekanan dari pria bertopeng hantu itu terlalu besar, memaksanya melarikan diri dengan putus asa. Hanya satu pedangki saja sudah cukup untuk menempatkannya dalam situasi yang sulit. Zuo Wen tahu betul bahwa sebagai pemilik pedangki, pria bertopeng hantu jelas bukan seseorang yang bisa dialawan. Pria bertopeng hantu menginjak pedangki. Tatapannya tertuju pada punggung Zuo Wen dengan sedikit kebingungan, tetapi lebih dari itu, ada rasa dingin. Kedua orang itu, satu mengejar dan satu melarikan diri, sangat cepat, melintasi bagian demi bagian benua. Kecepatan pria bertopeng hantu itu sangat cepat, sedikit lebih cepat dari Zuo Wen. Namun, setiap kali pria bertopeng hantu hendak mengejar Zuo Wen, Zuo Wen akan menggunakan teknik terlarang kutukan melahap untuk menyapu ke bagian benua dan menggunakan batasan di dalam untuk memblokir pria bertopeng hantu. Karena pria bertopeng hantu itu mengejar terlalu dekat, Zuo Wen tidak punya waktu untuk melanggar batasan yang lebih kuat dari pecahan itu. Hanya batasan sederhana yang dapat dengan mudah dilanggar oleh Zuo Wen dalam sekejap. Meskipun pembatasan sederhana itu tidak kuat, jika jumlahnya banyak, itu sangat memperlambat kecepatan pria bertopeng hantu. Ini juga alasan mengapa pria bertopeng hantu lebih cepat dari Zuo Wen tetapi tidak bisa mengejar Zuo Wen. Selain itu, ada banyak pecahan dari satiret centipede abis. Ada banyak batasan di dalam, yang memberikan banyak kemudahan bagi Zuo Wen. Kedua orang itu mengejar selama tiga hari. Pria bertopeng hantu itu samar-samar merasakan sedikit kejengkelan. Dengan sentakan tangan kanannya, dia menghunus pedang panjang di punggungnya dan menebaskannya ke langit. Seketika, sinar pedangki melesat seperti pelangi yang menembus matahari. Begitu pedangki muncul, tiga pedangki asli bersiul dan segera menyatu ke dalam pedangki, menyebabkan pedangki menjadi lebih ganas. Kecepatannya juga sangat cepat, langsung menyusul Zuo Wen. Murid Zuo Wen menyusut. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengeluarkan istana Naga Azure. Pedangki pria bertopeng hantu itu terlalu menakutkan. Seolah-olah pedangki ini bisa menghancurkan dunia. Zuo Wen tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini dan kartu truf lainnya, mereka tidak berguna di bawah pedangki ini, jadi dia langsung mengeluarkan istana Naga Azure. Bang! Pedangki menebas istana Naga Azure, menyebabkan istana Naga Azure yang luas bergetar hebat. Pada saat ini, istana Naga Azure seperti perahu yang sepi di laut, terus bergetar. Itu terlihat sangat menakutkan. 1697 Eh! Pria bertopeng hantu itu berteriak kaget. Kaki kanannya menginjak udara, dan seluruh tubuhnya melesat seperti pesawat ulang alik, terus mengejar Zuo Wen. Setelah itu, Pria bertopeng wajah hantu itu menebas pedangki yang kuat setiap saat. Namun, Zuo Wen memiliki Azure Dragon Hall. Meskipun pedangki kuat, pada dasarnya pedang itu diblokir oleh Azure Dragon Hall. Namun, karena pedangki terlalu kuat, meskipun Azure Dragon Hall sangat tangguh dan tidak dapat dihancurkan oleh pedangki, gempa susulan dari tabrakan antara pedangki dan Azure Dragon Hall masih menyebabkan Zuo Wen menderita cukup banyak. Sedikit cedera. Selain itu, saat pedangki menyapu, fluktuasi di Azure Dragon Hall menjadi semakin intens. Seiring berjalannya waktu, luka di tubuh Zuo Wen menjadi semakin serius. Pada akhirnya, dia dengan kasar mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju, tapi kecepatannya tidak lambat. Dia seperti pelangi yang menembus kehampaan. Dalam sekejap mata, tiga hari tiga malam telah berlalu. Wajah Zuo Wen benar-benar pucat, dan luka di tubuhnya sangat serius. Jika bukan karena pil abadi dan tetesan air mata air kuning, Zuo Wen tidak akan mampu bertahan lama. Jangan bilang padaku bahwa aku harus bersembunyi di Azure Dragon Hall seperti ini. Ekspresi Zuo Wen agak jelek. Ria bertopeng hantu itu terlalu kuat. Meskipun ola Azure Dragon sangat tangguh dan dapat memblokir pedangki yang menakutkan berkali-kali, gempa susulan dari pedangki menyebabkan luka Zuo Wen semakin parah. Wajahnya pucat. Pada saat ini, Zuo Wen tidak punya pilihan selain mempertimbangkan apakah dia harus bersembunyi di Aula Azure Dragon. Bagaimanapun, Azure Dragon Hall sungguh luar biasa. Jika Zuo Wen bersembunyi di dalam, pria bertopeng hantu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, begitu dia bersembunyi di Azure Dragon Hall, Zuo Wen akan tampak berada dalam posisi yang sangat pasif. Tidak ada yang tahu apakah pria bertopeng hantu itu punya metode lain untuk merebut Aula Azure Dragon. Jika pria bertopeng wajah hantu benar-benar memiliki metode seperti itu, ketika dia membawa Azure Dragon Hall kembali ke markasnya di mana para ahli sama banyaknya dengan awan, bukankah Zuo Wen akan masuk ke dalam jebakan. Kita akan memasuki bagian terdalam dari satiret naik mare abis. Susunan teleportasinya tidak jauh. Bocah, tunggu sebentar lagi. Tiba-tiba, suara Xiao Hei terdengar di benak Zuo Wen, menyebabkan mata Zuo Wen sedikit menyipit. Secerca harapan muncul di matanya saat dia meningkatkan kecepatannya. Ribuan mil jauhnya, ada empat pecahan yang melayang di udara. Keempat fragment itu terletak di empat arah berbeda. Apalagi keempat benua ini dihubungkan oleh rantai besi hitam yang tebal. Di tengah empat benua, terdapat pusaran air yang sangat besar. Pusaran air ini berwarna tujuh, dan bagian tengah pusaran air berwarna hitam pekat. Pusaran air tersebut setidaknya memiliki lebar beberapa ribu kaki, dan terdapat empat aliran pusaran air ramping di keempat sisi pusaran air. Mereka menyebar ke empat benua dan membentuk empat pusaran air kecil setinggi seribu kaki di tengah empat benua. Ini. Zuo Wen menata pusaran air besar tujuh warna di tengah-tengah empat benua dengan heran. Masing-masing dari empat benua itu puluhan kali lebih besar dari benua yang telah dihancurkan oleh segel Zuo Wen. Mereka seperti raksasa. Selain itu, Zuo Wen dapat merasakan bahwa pembatasan di empat benua ini jauh lebih lengkap dan kuat daripada benua pecahan besar sebelumnya. Bahkan jika dia telah menguasai pembatasan kutukan melahap, dia mungkin harus berhati-hati di empat benua ini. Secara khusus, ada pusaran besar tujuh warna di pusat empat benua. Kehadirannya bahkan membuat Zuo Wen gemetar ketakutan. Seolah-olah ada keberadaan yang kuat di dalam pusaran tujuh warna yang tidak dapat ditolak oleh Zuo Wen. Hal itu membuat Zuo Wen merasakan rasa takut yang mendalam. Ini adalah bagian terdalam dari Sateret Night Mare Abyss. Asal usul empat benua dan pusaran air tujuh warna sangat misterius. Mereka tidak ada saat Sateret Night Mare Abyss pertama kali diciptakan, tapi untuk beberapa alasan, tujuh benua berwarna-warni pusaran air tiba-tiba muncul dan menjadi inti dari Sateret Night Mare Abyss, jelas Xiao Hei. Bahkan kamu tidak tahu asal-muasal pusaran air tujuh warna. Zuo Wen merenung. Segera setelah itu, dia melanjutkan, di mana formasi teleportasi sekarang. Ria bertopeng hantu mengejar kami dengan sangat dekat. Xiao Hei melambaikan cakar kecilnya dan menunjuk ke bagian yang tidak mencolok di dekat empat benua. Dia berkata, formasi teleportasi sangat kecil dan hanya dapat menampung dua orang. Itu ditempatkan pada fragment itu. Zuo Wen mengikuti pandangan Xiao Hei dan segera melihat pecahan di dekat empat benua. Ukurannya hanya beberapa ribu kaki. Itu terlalu kecil dibandingkan dengan empat benua. Jika bukan karena bimbingan Xiao Hei, Zuo Wen tidak akan menyadari bagian ini sama sekali. Ayo segera pergi. Mata Zuo Wen menyipit. Saat dia hendak mempercepat, Ria bertopeng hantu di belakangnya dengan cepat menebas puluhan kali dengan pedang panjangnya. Segera, seberkas cahaya pedang melesat di udara seperti meteor dan menghantam ola azure dragon. Boom-boom-boom. Ledakan terus-menerus segera bergema. Selanjutnya, ekspresi Zuo Wen berubah drastis. Dia memuntahkan seteguk darah dan langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Kamu tidak bisa melarikan diri. Saat sosok Zuo Wen berhenti, orang dengan topeng wajah hantu mengangkat pedang panjangnya ke langit. Segera, pusaran air pedang ki yang besar muncul di langit. Pusaran air pedang ki ini seperti pesawat ulang-alik yang tiba-tiba keluar. Dalam sekejap, ia mendarat di depan ola azure dragon dan menghalangi jalan Zuo Wen. Berengsek. Wajah Zuo Wen pucat. Kaki kanannya menginjak kekosongan dan dia tiba-tiba mundur. Di saat yang sama, pria bertopeng hantu menyapu dari kehampaan. Pedang panjangnya seperti ular berbisa yang tiba-tiba tersapu dan langsung menuju punggung Zuo Wen. Tatapan Zuo Wen sangat suram. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan azure dragon hole tiba-tiba meluas beberapa ribu kaki. Kemudian, Zuo Wen segera memasuki ola azure dragon. Ding-ding-ding. Saat Zuo Wen memasuki ola azure dragon, pria bertopeng hantu tiba-tiba menempelkan pedang panjang di punggungnya ke ola azure dragon. Pada saat yang sama, pusaran air pedang ki di depan ola azure dragon mendekati permukaan ola azure dragon dan meletus dengan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Ola azure dragon bergetar hebat, tapi tidak ditembus oleh pedang ki yang kuat. Itu masih utuh. Pria bertopeng hantu itu sedikit mengernyit. Pedang panjang di tangan kanannya berulang kali menghantam permukaan ola azure dragon. Suara dentang terdengar, tapi dia tidak mampu menghancurkan ola azure dragon. Aduh. Tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari permukaan ola azure dragon. Kemudian, bayangan naga pucat besar menyapu permukaan ola azure dragon. Dengan kekuatan tertinggi, ia meledak ke arah pria bertopeng hantu. Pria bertopeng meringis itu mendengus dingin dan menekup pergelangan tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang panjang di tangannya bergerak seperti pesawat ulang-alik dan berubah menjadi cahaya pedang. Lampu pedang ini berkumpul dan akhirnya membentuk pedang besar. Lalu, tiba-tiba ia menebas dari langit. Bang-bang-bang. Serangkaian suara terdengar. Wajah pria bertopeng hantu sedikit berubah. Lalu, dia mundur selangkah demi selangkah. Dia mundur ratusan meter sebelum akhirnya berhenti. Matanya penuh kesungguhan. Ola azure dragon juga memanfaatkan momen ketika pria bertopeng hantu mundur untuk bergegas keluar dan langsung bergegas menuju pecahan yang tidak mencolok itu. Pria bertopeng hantu itu perlahan menyipitkan matanya. Pandangannya juga tertuju pada pecahan itu. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami melihat bahwa Zuawen telah berulang kali pergi ke bagian yang tidak mencolok itu. Meskipun dia agak bingung, dia tentu saja tidak akan membiarkan Zuawen melarikan diri begitu saja. Teknik abadi menebas surga. Pria bertopeng hantu itu berbisik pelan. Memegang pedang panjang di tangan kanannya, jari pedangnya berpindah dari ujung pedang ke gagang pedang. Tiba-tiba, bila pedang panjang itu mengeluarkan cahaya putih susu yang menakutkan. Memotong. Kemudian, pria bertopeng itu menebas dengan pedangnya. Seketika, cahaya putih susu pekat pada bilahnya terpisah darinya. Kemudian, cahaya putih susu pada bilahnya menyatu menjadi pedangki sepanjang 30 ribu meter di kehampaan. Pedangki ini sangat besar dan berbentuk seperti bulan sabit. Itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia menyapu depan Aula Azure Dragon dan menebas dengan keras. Suara mendesing. Tiba-tiba, kekosongan di depan Aula Azure Dragon runtuh menjadi ketiadaan, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari lubang hitam dan menghentikan Azure Dragon Hall yang terbang di atasnya. Pada saat yang sama, pedang besar Ki menyapu tinggi ke langit dan dengan kejam menebas bagian atas Aula Azure Dragon. Segera, suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Di Azure Dragon Square di Azure Dragon Hall, wajah Zwawen sedikit pucat. Pria bertopeng hantu itu terlalu kuat. Teknik abadi tebasan surga telah menyebabkan seluruh Aula Azure Dragon berguncang begitu hebat. Tebasan ini cukup untuk menghancurkan artefak suci abadi duniawi. Jika artefak suci Aula Azure Dragon tidak berkualitas tinggi dan cukup tangguh, artefak itu mungkin akan runtuh di bawah pedang Ki yang besar ini. Meski begitu, Aula Azure Dragon seperti sungai yang terbalik saat ini. Itu terus-menerus bergetar, dan guncangannya begitu kuat hingga mempengaruhi Zwawen di lapangan Azure Dragon. Niatmu barusan terlalu jelas. Aku khawatir pria bertopeng hantu itu bertekad untuk menghentikanmu pergi ke pecahan itu. Xiao Hei menghela nafas. Mata Zwawen menunjukkan sedikit kekejaman. Dia berkata, kalau begitu, saya akan memasuki empat benua di wilayah inti. Saya bisa merasakan bahwa pembatasan di empat benua itu sangat kuat. Saya mengembangkan kutukan terlarang yang melahap. Saya tidak percaya bahwa topeng hantu juga memahami batasan kuno. Saat dia berbicara, Zwawen tiba-tiba menggunakan kejatuhan seribu kilogram untuk mengendalikan Azure Dragon Hall dan terbang menuju empat benua lainnya. Pedang penebas surgaki mengikuti di belakang Aula Naga Azure seperti belatung. Adapun pria bertopeng hantu, dia mengejarnya sambil menginjak pedangki. Segera, Aula Azure Dragon mendarat di pecahan di timur. Pintu Aula terbuka, dan Zwawen dengan cepat menyingkirkan Aula Azure Dragon. Dia segera melebarkan sayap petirnya, meletus dengan hukum ruang angkasa dan langkah-langkah eksplosif, dan berlari keluar seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Matanya dipenuhi tanda. Pada saat ini, dia menggunakan kutukan melahap terlarang dengan kemampuan terbaiknya untuk mencari batasan dalam fragment ini. Hem, mengerti. Segera, Zwawen menemukan batasan terdekat. Itu adalah sebuah bukit kecil, dan di puncak bukit itu berdiri sebuah batu nisan. Pembatasan di depannya tidak terlalu kuat, jadi Zwawen tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. 1698 Saat pembatasan pada batu nisan dibatalkan, Zwawen segera memasuki pembatasan batu nisan dan menghilang dari tempatnya berdiri. Saat ini, pria bertopeng itu melangkah ke batu nisan. Saat dia hendak mengejar Zwawen, batu nisan dibawah batu nisan tiba-tiba terbelah. Sebuah tangan besar terulur dari batu nisan dan meraih kaki pria bertopeng itu. Sebuah pembatasan. Pria bertopeng hantu itu tidak panik. Matanya memancarkan aura pedang yang membumbung ke langit. Tangan raksasa yang memegang kakinya benar-benar roboh di bawah tatapannya yang dipenuhi dengan aura pedang. Namun, Zwawen tertunda sejenak oleh tangan besar itu. Dia berhasil menjauh dari pria bertopeng itu. Ini hanya tipuan kecil. Kamu tetap tidak bisa melarikan diri. Pria bertopeng iblis itu tersenyum dingin. Dia menginjak kehampaan dengan kaki kanannya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang. Dia menerobos lapisan kekosongan dan menyapu ke arah Zwawen dalam sekejap. Jarak antara keduanya segera diperpendek. Tatapan Zwawen menjadi lebih dingin. Saat dia melarikan diri, dia menggunakan pembatasan kutukan melahap untuk terus menggunakan pembatasan di jalan untuk menghalangi pria bertopeng itu. Namun sayang sekali pria bertopeng itu terlalu kuat. Tidak ada satupun batasan yang mampu menjebak pria bertopeng itu. Pembatasan tersebut hanya mampu membuat sosok pria bertopeng itu terdiam sejenak. Keringat dingin mulai mengalir tanpa henti dari dahi Zwawen sementara tatapannya dipenuhi kesuraman. Dia awalnya mengira bahwa pembatasan di sini akan mampu menghentikan pria bertopeng itu, namun dia menyadari bahwa semuanya sia-sia. Begitu saja, keduanya mengejar dan kabur lagi. Mereka dengan cepat mendekati pusaran tujuh warna di tengah benua. Di balik pusaran tujuh warna, samar-samar terlihat bola mata bundar. Bola mata ini mirip dengan mata orang biasa. Pupilnya hitam pekat dan 90% matanya putih. Melalui celah pusaran tujuh warna, bola mata itu tiba-tiba menyadari Zwawen yang terus-menerus melarikan diri. Pupilnya mengecil dengan cara yang sangat mirip manusia. Ini sebenarnya menunjukkan sedikit ketergantungan dan keraguan. Saat ini, Zwawen hanya berjarak 100 meter dari pusaran tujuh warna. Dia bahkan bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya agak terdistorsi. Ruang terdistorsi ini disebabkan oleh pusaran tujuh warna. Di ruang terdistorsi ini, kecepatan Zwawen tiba-tiba melambat. Namun, pria bertopeng yang mengejarnya tidak terpengaruh sama sekali. Suara mendesing. Segera, pria bertopeng itu dengan cepat menyusul Zwawen. Dia menekuk pergelangan tangan kanannya dan pedang panjang itu bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan di udara. Itu menebas pinggang Zwawen. Rasa dingin tiba-tiba menjalar dari kaki Zwawen ke atas kepala Zwawen, menyebabkan Zwawen gemetar tanpa sadar. Zwawen mengertakkan gigi dan memanggil istana naga hijau lagi. Itu seperti gunung yang sangat besar. Mata pria bertopeng itu meledak karena kedinginan. Pedang panjang di tangan kanannya melaju dan langsung menembus kehampaan. Dia berkata dengan dingin, teknik abadi menebas surga. Pedang itu menembus kekosongan dan sekali lagi menebas pedang ki yang menghancurkan langit. Itu menghantam permukaan istana naga hijau. Lalu, Zwawen mengerang. Tangan kanannya menempel pada permukaan istana naga hijau. Dia mundur terus-menerus sampai dia berhenti lebih dari 10 meter dari pusaran 7 warna. Dia memuntahkan seteguk darah. Ding-ding-ding. Pria bertopeng hantu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan menyerang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas tiga kali berturut-turut. Tiga lampu pedang menyapu dan membombardir bagian atas Aula Azure Dragon. Itu benar-benar memisahkan Aula Naga Azure, dan pria bertopeng wajah hantu memanfaatkan celah ketika Aula Naga Azure dipisahkan untuk menusuk dengan pedangnya, mengincar titik vital Zwawen. Ujung pedangnya memancarkan cahaya pedang putih susu yang kuat. Pupil mata Zwawen mengerut saat dia menatap cahaya pedang yang datang. Dia ingin mundur, tetapi kikuat dari cahaya pedang memunci dirinya, sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Zwawen memanggil pedang yang dao pertama dan kesembilan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kutukan melahap hingga batasnya. Namun, semua tindakannya tidak berguna melawan cahaya pedang yang kuat. Hampir semua serangannya diblokir oleh cahaya pedang. Dia tidak mampu menghentikan cahaya pedang yang kuat. Pada saat itu, Zwawen merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan kematian menyelimuti dirinya sepenuhnya. Zwawen, serahkan ini padaku dan rubah. Orang ini terlalu kuat. Hanya kita berdua yang bisa mengambil tindakan. Xiaohei menghela nafas lembut di lautan kesadarannya. Energi asal mulai mendidih di dalam dirinya sementara Cheng Huang memegang fuksi koldron. Dia siap menyerang juga. Keduanya bisa merasakan bahwa Zwawen dalam bahaya. Jika mereka tidak mengambil tindakan, Zwawen mungkin akan mati. Begitu Zwawen meninggal, keduanya juga akan tamat. Akibatnya, mereka terpaksa mengambil tindakan. Bahkan jika mereka harus menghabiskan energi asalnya, mereka harus melindungi Zwawen. Namun, saat Xiaohei dan Cheng Huang hendak mengambil tindakan, sambaran petir hitam yang tajam tiba-tiba melesat. Itu ditembakkan dari belakang Zwawen dan menghantam cahaya pedang. Meretih. Meretih. Saat sambaran petir hitam menyambar cahaya pedang, untayan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke seluruh cahaya pedang. Setelah itu, cahaya pedang langsung menyebar di bawah belitan untayan petir. Saat cahaya pedang menghilang, mata pria bertopeng itu menyipit hingga seukuran jarum. Dia menatap lekat-lekat ke sambaran petir hitam. Matanya yang awalnya tenang akhirnya menunjukkan perubahan yang intens. Sambaran petir hitam sangat tajam. Setelah melahap cahaya pedang, dia sama sekali tidak terluka. Ia langsung menembak ke arah pria bertopeng, menyebabkan udara berderak saat melewatinya. Pria bertopeng itu buru-buru mundur. Dia memegang pedangnya di tangan kanannya dan mengayunkannya lagi dan lagi. Untayan cahaya pedang berkumpul menjadi cahaya pedang besar berbentuk bulan sabit yang langsung menghantam sambaran petir hitam. Gemuruh. Cahaya pedang itu meledak dengan cahaya yang menyelaukan saat bertabrakan dengan sambaran petir hitam. Itu sebenarnya berhasil memblokir sambaran petir. Namun, cahaya pedang itu tidak bertahan lama sebelum runtuh. Sambaran petir hitam menyambar sekali lagi. Itu seperti hantu di malam hari. Meski tampak agak redup, namun tetap setajam sebelumnya. Mata pria bertopeng itu dipenuhi dengan keseriusan. Dia mundur sekali lagi, mundur beberapa puluh ribu meter jauhnya. Dia memegang pedangnya di tangan kanannya saat dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan tiba-tiba menempelkannya ke bilahnya. Teknik abadi, pedang caotik memotong langit. Saat dia berbicara, pria bertopeng itu dengan cepat mengayunkan pedangnya sembilan kali. Sembilan helai pedangki turun dari kehampaan dengan cara yang kacau dan menabrak sambaran petir hitam. Bang. Bang. Sembilan helai pedangki ditumpangkan satu sama lain. Kekuatan mereka sebenarnya mengalami perubahan kualitatif. Ketika mereka bertabrakan dengan sambaran petir hitam, raungan terus-menerus yang tak terhitung jumlahnya bergema, menyebabkan seluruh pecahannya berguncang. Ruang dalam jarak beberapa ribu meter tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Melihat pemandangan ini, mata Zawon dipenuhi dengan keterkejutan. Di saat yang sama, dia sangat bingung. Dari mana datangnya sambaran petir hitam? Terlebih lagi, sepertinya sambaran petir hitam membantunya. Memikirkan hal ini, Zawon mau tidak mau berbalik. Kemudian matanya tertuju pada pusaran warna-warni. Di pusaran warna-warni, dia melihat bola mata bundar menatap Zawon dengan kebingungan dan keterikatan. Hal ini membuat Zawon tanpa sadar mundur beberapa langkah. Apa ini? Zawon berbisik dengan tatapan serius. Bang! Tiba-tiba, seluruh pecahan itu berguncang lebih keras. Bahkan Zawon sedikit terhuyung. Kilatan petir hitam yang dahsyat itu akhirnya musnah akibat serangan sembilan helai pedangki. Ria bertopeng, sebaliknya, dipenuhi aura pembunuh. Dia bergegas keluar dari debu dengan pedang panjang di tangannya dan rambutnya menari-nari ditiup angin. Mata Zawon menjadi dingin. Saat dia hendak mengambil posisi bertahan, bola mata di belakangnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Segera, tiga sambaran petir hitam keluar dari pupil bola mata. Ketiga sambaran petir hitam ini persis sama dengan sambaran petir sebelumnya. Aura yang mereka ungkapkan tidak jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Petir hitam dilepaskan oleh bola mata ini. Zawon mau tidak mau berseru kaget. Dia menatap bola mata di belakangnya dengan mata cerah. Mungkin karena telah melepaskan tiga sambaran petir hitam, bola matanya tampak sedikit lelah. Di sisi lain, ekspresi orang bertopeng wajah hantu tegas mendekat, berubah drastis saat tiga petir hitam menyerbu. Tanpa pikir panjang, dia langsung berbalik dan lari. Petir hitam tadi telah memaksanya untuk menggunakan teknik abadi terkuatnya, pedang caotik yang memutuskan surga. Sekarang setelah tiga petir hitam meledak pada saat yang sama, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Oleh karena itu, dia dengan tegas menyerah untuk mengejar Zawon dan memilih melarikan diri. Orang dengan topeng wajah hantu itu sangat cepat, dan dia dengan cepat menghilang dari batas benua yang terfragmentasi. Tiga sambaran petir hitam berhenti saat mereka mencapai tepi benua yang terfragmentasi. Sambil mendesis, mereka kembali ke bola mata satu demi satu. Pada saat ini, bola matanya perlahan berbalik. Pupil matanya yang gelap menghadap Zawon. Zawon mau tidak mau mundur beberapa langkah. Kulit kepalanya mati rasa. Jika bola mata ini bisa memaksa pria bertopeng itu mundur, maka bola mata ini akan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, sebelum dia mengetahui tujuan dari bola mata ini, Zawon tidak berani bergerak sesuka hati. Saat Zawon diam-diam takut pada bola mata ini, ia menyipitkan matanya dan mendesis ceria. Ia menyapu Zawon dan bertahan di sekitar Zawon. Tampaknya sangat membahagiakan. Hem, apa yang sedang terjadi? Bola mata ini. Melihat tingkah aneh bola matanya, Zawon terkejut. Kemudian, bola mata itu jatuh ke punggung tangan Zawon dan menyentuh punggung tangannya dengan erat. Segera, itu memberi Zawon pandangan seperti manusia ke arah pusaran warna-warni di depannya, seolah-olah mendesak Zawon untuk memasuki pusaran warna-warni. Bola mata ini ingin aku memasuki pusaran warna-warni. Zawon sedikit mengernyit, tapi hatinya ragu-ragu. Pusaran warna-warni itu tidak terlihat sederhana. Dia tidak tahu apakah dia akan berada dalam bahaya jika dia masuk. Namun, bola mata di depannya dapat memaksa pria bertopeng wajah hantu itu mundur, dan kekuatan petir hitam itu terlalu besar, yang membuatnya sangat takut. Jika dia tidak mengikuti instruksi bola mata tersebut, dia tidak tahu apakah itu akan membawa bencana yang fatal. Nak, masuk dan lihat. Bola mata ini tidak terlihat berbahaya. Jika ingin membunuhmu, itu akan mudah. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benak Zawon. 1699 Energi yang sangat kaya, ini. Saat Zawon memasuki pusaran tujuh warna, dia merasakan energi yang sangat kaya mengalir ke arahnya. Ia hanya menghela nafas kecil dan merasakan seluruh tubuhnya menjadi segar dan hangat. Set, set, set. Bola mata itu langsung tiba di depan Zawon. Ia melihat sekeliling dan akhirnya jatuh pada Zawon, seolah-olah ia mencoba memberitahu Zawon sesuatu. Zawon melihat sekeliling dan menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi cahaya putih susu. Bagian dalam cahayanya berbentuk oval, seolah-olah Zawon berada di dalam telur bundar. Apalagi bagian dalamnya dipenuhi gas berwarna putih susu. Gas ini sangat kaya dan telah berubah menjadi kabut putih, sehingga menyulitkan orang untuk melihat lingkungan dan pemandangan tertentu di sekitar mereka. Zawon secara bertahap menghirup gas putih susu di sekitarnya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Energi yang terkandung dalam gas putih susu ini sangatlah misterius. Begitu memasuki tubuhnya, energi itu mengalir melalui meridiannya dan masuk ke dalam dantiannya, membentuk sein energi yang kuat. Selain itu, sein energi yang terbentuk dari kumpulan gas putih susu di dantiannya jauh lebih kuat dan lebih tangguh daripada sein energi biasa. Terlebih lagi, dari tindakan bola mata tadi, Zawon samar-samar dapat menebak bahwa bola mata ini ingin dia menyerap gas putih susu di dalamnya. Ini adalah ki abadi, aku tidak menyangka pusaran tujuh warna ini sebenarnya mengandung ki abadi. Xiao Hei mau tidak mau berseru dalam lautan kesadarannya. Ekspresinya penuh kegembiraan. Ki abadi, Zawon menyipitkan matanya dan bertanya dengan ragu. Xiao Hei masih bersemangat. Setelah menenangkan diri dengan susah payah, dia perlahan menjelaskan ki abadi kepada Zawon. Pada zaman kuno, alasan mengapa seni bela diri begitu makmur sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari ki abadi ini. Di era itu, yang ada di udara bukanlah Yuan Qi saat ini, tetapi yang disebut ki abadi. Ki abadi ini banyak sekali, kali lebih maju dari Yuan Qi. Justru karena keberadaan ki abadi maka ada begitu banyak orang yang mampu di zaman kuno. Bahkan ada dewa, immortal ki untuk melakukan teknik abadi. Era itu adalah era terbaik bagi seniman bela diri. Namun, setelah bencana besar, benua itu terpecah, dan ki abadi merosot menjadi Yuan Qi. Karena itu, seni bela diri juga mengalami kemunduran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, editor terjemahan Xiao Hei, terjemahan endless fantasy Pada titik ini, editor Xiao Hei, terjemahan-terjemahan endless fantasy terjemahan-terjemahan editor terjemahan, terjemahan-terjemahan endless fantasy, ki abadi, ki abadi, bahkan jika budidaya Anda belum mencapai alam petapa abadi, dan abadi terjemahan ki, Xiao Hei, terjemahan-terjemahan ki, ki abadi terjemahan, terjemahan-terjemahan ki, ki abadi bahkan jika kultifasi Anda alam-alam-alam abadi alam-abadi terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan. Mata Zuowen menyipit saat mendengar itu. Dia menatap lekat-lekat pada Ki Abadi di sekitarnya dan berkata, tidak heran saya merasa hangat dan sangat nyaman setelah menyerap Ki Abadi di sekitarnya. Jadi ini adalah Ki Abadi dari zaman kuno. Namun, setelah bencana itu, bukankah Ki Abadi merosot? Mengapa masih ada Immortal Ki di sini? Terlebih lagi, Ki Abadi di sini sangat kaya. Saya khawatir Ki Abadi yang begitu kaya sangat langka bahkan di zaman kuno. Berbicara tentang ini, mata Zuowen menunjukkan sedikit keraguan. Dan jelas, dia tidak mengerti mengapa masih ada Ki Abadi di sini, dan dari mana asal-muasal bola mata ini. Petir hitam yang keluar dari bola mata ini sangat kuat. Hal itu ternyata mampu memaksa orang bertopeng hantu untuk tidak berani melawan sama sekali. Dia langsung berbalik dan lari. Benar-benar mengejutkan. Semua keraguan ini masih ada di hati Zuowen, menyebabkan dia merenung dalam-dalam dan menjadi bingung. Akhirnya, dia melihat ke arah Xiao Hei. Di lautan kesadarannya, Xiao Hei mengulurkan tangannya dan tersenyum pahit. Kamu tidak perlu melihatku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Medan perang yang saya alami saat itu hanyalah puncak gunung es. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatanku terbatas, aku tidak dapat melakukan kontak dengan pertarungan di level tertinggi. Tidak ada gunanya kamu bertanya padaku. Zuowen menghela nafas dengan lembut. Dia tahu bahwa Xiao Hei sebenarnya tidak tahu. Tampaknya masih banyak misteri seputar bencana saat itu. Namun, dia juga tahu bahwa seiring dengan meningkatnya kekuatannya, kebenaran bencana tersebut secara bertahap akan terungkap. Saat ini, yang dibutuhkan Zuowen adalah terus meningkatkan kekuatannya. Hanya mereka yang berkuasa yang berhak mengetahui rahasia kuno. Karena ada kiabadi di sini, sebaiknya aku berkultivasi di sini. Dengan itu, Zuowen duduk dengan menyelangkan kaki dan mulai menggunakan kiabadi di sini untuk berkultivasi. Ketika bola mata yang melayang di dekatnya melihat Zuowen duduk untuk berkultivasi, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat Zuowen memasuki pusaran air tujuh warna untuk berkultivasi, pria bertopeng wajah hantu perlahan muncul di kehampaan ribuan mil jauhnya dari pecahan itu. Pada saat itu, pria bertopeng hantu itu berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Tiga petir hitam itu sangat kuat. Jika dia tidak lolos dari pecahan itu tepat waktu dan sambaran petir hitam tidak dapat meninggalkan pecahan itu, dia akan berada dalam bahaya. Mata pria bertopeng hantu itu berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, dia memilih sebuah pecahan di dekat pusaran air tujuh warna dan melubanginya dengan pedang. Kemudian, dia tenggelam ke dalam pecahan itu dan mulai menunggu dalam diam. Dia tahu bahwa Zuowen tidak bisa tinggal di pusaran air tujuh warna selamanya. Akan ada hari di mana dia akan keluar. Pada hari ketika Zuowen keluar, dia akan dapat menangkap Zuowen sepenuhnya. Bagaimanapun, dia selalu mengikuti perintah. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dia tidak akan kembali. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, dua tahun telah berlalu. Dalam dua tahun ini, klan Angin dan Guntur serta klan Es dan Api tidak terlalu menonjolkan diri. Namun, meskipun kedua klan besar itu tidak menonjolkan diri, ada semakin banyak rumor tentang Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei yang menghilang di Sateret Nightmare Abyss selama dua tahun. Namun, rumor yang paling tersebar luas adalah bahwa Lei Qingtian, kepala cabang Guntur dari klan Angin dan Guntur, dan Jiang Zuo Mei, kepala klan Es dan Api, keduanya tewas di Sateret Nightmare Abyss bersama Zuowen. Menghadapi rumor seperti itu, kedua klan jarang berdiam diri dan tidak maju untuk membela diri. Keheningan kedua klan menyebabkan rumor tersebut semakin menyebar luas dan cenderung semakin intens. Di sisi lain, nama Zuowen telah menyebar luas ke seluruh wilayah tengah. Meskipun semua orang tahu bahwa Zuowen kemungkinan besar akan mati di Sateret Nightmare Abyss, sangatlah berharga jika dua dewa duniawi menemaninya ke kuburan. Pada hari ini, dua sosok berdiri dengan tenang di tepi tebing Sateret Nightmare Abyss. Yang aneh adalah kedua sosok itu agak aneh. Meski mereka berdiri di tepi tebing, aura mereka samar-samar terlihat. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka akan dianggap sebagai udara. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang tergerai yang berkibar tertiup angin. Dia mengeluarkan aura bebas dan tak terkendali, sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit awet muda. Dia mengenakan jubah arcanis berwarna putih kuning, dan dia tampak bersemangat. Keduanya berdiri diam seperti ini. Akhirnya, lelaki tua itu berbicara, Ya Tuhan, kepala makhluk itu seharusnya berada di bagian terdalam dari jurang mimpi buruk yang hancur. Jika aku tidak salah, tubuh makhluk itu seharusnya dipotong-potong dan ditinggalkan di salah satu dari enam zona bahaya. Yang ada di sini adalah kepalanya. Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Saya benar-benar tidak menyangka keberadaan seperti itu akan terpotong-potong. Orang yang disebut sebagai orang terkuat di benua armor surgawi saat itu memang luar biasa. Orang terkuat memang luar biasa. Bagaimanapun, orang itu telah merencanakan selama ratusan ribu tahun. Bahkan jika budidayanya tidak setinggi keberadaan itu, kecerdasan dan tipu muslihatnya adalah yang terbaik di dunia. Bahkan keberadaan itu adalah yang terbaik di dunia. Ditipu, gelar orang terkuat bukannya tidak berdasar. Orang tua itu menghela nafas pelan. Ekspresi kekaguman yang langka muncul di matanya. Jelas sekali, lelaki tua itu cukup yakin dengan apa yang disebut sebagai orang terkuat di benua armor surgawi. Bahkan jika dia adalah orang terkuat, meskipun dia telah merencanakannya selama ratusan ribu tahun, lalu kenapa? Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggunya. Di hadapan kekuatan absolut, dia tetap terjatuh. Namun, eksistensi kuat yang ia rencanakan untuk dilawan tidak mati. Itu baru saja dipotong-potong. Pria parubaya bernama Dewa Ilahi mencibir dan berkata dengan arogan. Orang tua itu membungkuk sedikit dan tidak banyak bicara. Namun, matanya menunjukkan sedikit ketidaksetujuan. Sekarang, mari masuk ke Sateret Night Mare Abis dan jelajahi. Jika kita benar-benar dapat menemukan kepala keberadaan itu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengumpulkan bagian lainnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu mengangguk. Segera setelah itu, dia mengangkat kaki kanannya dan kekuatan yang sangat besar terpancar dari bagian bawah kakinya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dengan satu langkah, angin hitam yang menakutkan di dasar jurang benar-benar musnah, memperlihatkan jurang maut di bawah. Jika seseorang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan terkejut dan jantung mereka akan berdebar kencang. Teror angin hitam di Sateret Night Mare Abis terkenal di daratan tengah. Bahkan dewa duniawi tidak akan berani memasuki angin hitam sesuka hati. Namun, pria ini hanya mengangkat kakinya dan mengambil satu langkah. Sama seperti itu, angin hitam yang menjangkiti prajurit yang tak terhitung jumlahnya di daratan tengah untuk sementara dimusnahkan. Ayo pergi. Mata pria parubaya itu tenang, seolah dia baru saja melakukan hal yang sangat biasa. Segera, dia mengambil satu langkah dan terjun langsung ke kedalaman Sateret Night Mare Abis. Kecepatannya secepat kilat. Kemanapun dia lewat, suara desisan angin yang tak terhitung jumlahnya bergema. Orang tua itu merenung sejenak. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan pikiran yang melonjak bertahan di sekujur tubuhnya. Segera, dia mengejar pria parubaya itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah keduanya memasuki Sateret Night Mare Abis, angin hitam yang menghilang di atas jurang secara bertahap muncul kembali. Itu padat dan tampak sangat menakutkan. Di kedalaman Sateret Night Mare Abis, di ruang pecahan benua di sebelah timur pusaran tujuh warna, Zwawen tiba-tiba membuka matanya. Auranya semakin kuat dan kuat. Seribu tujuh ratus. Selama dua tahun terakhir, Ki Abadi terus-menerus memberi nutrisi pada meridian dan titik akupuntur Zwawen, memungkinkan budidaya Zwawen mencapai puncak alam suci langit. Mata Zwawen berbinar, mengambil nafas dalam-dalam, dia membuka meridiannya dan mulai dengan panik menyerap Ki Abadi di sekitarnya. Meskipun dia terus-menerus menyerap Ki Abadi selama dua tahun terakhir, dia pada dasarnya menggunakannya untuk meredam dirinya sendiri alih-alih segera menyerap Ki Abadi untuk meningkatkan budidayanya. Dia tahu betul bahwa dia baru saja mencapai alam suci langit belum lama ini, jadi fondasinya tidak terlalu stabil. Jika dia segera menyerap Ki Abadi untuk meningkatkan kultifasinya, hal itu tidak hanya tidak bermanfaat baginya, tetapi juga akan membawa bahaya besar yang tersembunyi. Oleh karena itu, selama dua tahun terakhir, Zwawen telah menggunakan Immortal Ki untuk memperkuat fondasinya. Ini seperti meletakkan fondasi. Selama fondasinya cukup dalam, bangunan yang dibangunnya akan sangat stabil dan tidak akan roboh. Meskipun dua tahun adalah waktu yang singkat, dengan Ki Abadi, yang merupakan energi yang melonjak jauh melampaui Yuan Ki, efisiensi memoles fondasinya jauh lebih cepat dari biasanya. Dua tahun ini sudah cukup baginya untuk sepenuhnya menstabilkan alam langit suci miliknya. Ini juga mengapa Zwawen berani menerobos ke alam suci langit sekarang dan tidak takut akan bahaya tersembunyi apapun. Ki Abadi terus mengalir ke titik akupuntur Zwawen, mengikuti meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Zwawen, dan bergegas kedantiannya. Aura Zwawen juga semakin kuat saat Ki Abadi mengalir ke tubuhnya. Saat auranya mencapai puncaknya, Zwawen tertegun dan sedikit mengernyit. Dengan masuknya Ki Abadi, saat dia mencoba menerobos penghalang tahap malaikat penentang surga, dia benar-benar merasakan perlawanan yang sangat kuat, mencegah Zwawen mengambil langkah terakhir dari terobosan tersebut. Saya telah mengumpulkan Ki Abadi selama dua tahun, tapi saya masih belum bisa menerobos ke alam suci penentang surga. Zwawen menghela nafas pelan. Dia juga tahu bahwa dia telah menerobos terlalu cepat. Terlalu tidak realistis baginya untuk langsung melompat dari tahap awal alam suci langit ke alam suci penentang surga dalam dua tahun. Lagipula, para Empyrean Saint Stage Saint biasa perlu terakumulasi selama ratusan atau ribuan tahun sebelum mencoba menerobos ke heaven-deafing Saint Stage. Namun, Zwawen hanya membutuhkan dua tahun. Meskipun kemajuan Zwawen memang cepat dengan bantuan Ki Ilahi, dua tahun terlalu singkat. Jika Zwawen mengumpulkan Ki Ilahi selama lebih dari sepuluh tahun, dia mungkin dapat dengan lancar menerobos ke alam suci yang menentang surga. Saat Zwawen menghela nafas dan hendak menarik Ki Abadi yang memasuki tubuhnya, bola mata yang melayang tidak jauh dan telah memperhatikan Zwawen selama ini tiba-tiba memekik dan terbang. Seketika, semua Ki Abadi di seluruh ruang berkumpul di bola mata. Dalam sekejap, ruang yang awalnya diisi dengan immortal Ki berubah drastis. Tidak ada lagi Ki Abadi di sekitarnya, dan bola mata menyapu ke depan Zwawen. Zwawen menatap bola mata dan tiba-tiba menyadari bahwa ada pusaran tujuh warna di pupil bola mata. Kemudian, pusaran tujuh warna tiba-tiba menyapu dan melayang di atas titik akupuntur Tianling Zwawen. Gemerincing. Saat pusaran tujuh warna melayang di atas titik akupuntur Tianling Zwawen, sejumlah besar Ki Abadi terkondensasi menjadi kolom Ki yang berputar dan dituangkan ke titik akupuntur Tianling Zwawen. Dalam sekejap, saat Ki Abadi yang lebih murni mengalir ke tubuh Zwawen, aura di tubuh Zwawen melonjak dan menjadi lebih kuat. Perlawanan kuat yang telah mencegah Zwawen menerobos ke alam suci yang menentang surga menunjukkan tanda-tanda mengendur di bawah pemasukan Ki Abadi yang murni. Seiring berjalannya waktu, satu jam kemudian, Ki Abadi yang keluar dari pusaran tujuh warna mengalami perubahan kualitatif. Dalam sekejap, itu menjadi jauh lebih besar dan menerobos perlawanan untuk menerobos alam suci yang menentang surga. Mendesis. 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 Saat ini, rambut panjang dan pakaian Zwawen berkibar meski tidak ada angin. Terlebih lagi, sikap yang dia pancarkan tampak sangat berbeda. Dan aura di tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ki yang tak berbentuk berubah menjadi riak berbentuk cincin yang memenuhi seluruh ruangan, dan suara mendesis yang menusuk telinga terdengar. Seolah-olah udara terus terkoyak. Saya telah mencapai alam suci yang menentang surga. Mata Zwawen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tetapi perhatiannya segera tertuju pada bola mata di depannya. Dia tidak mengerti mengapa bola mata itu membantunya berkali-kali. Orang yang telah melepaskan petir hitam untuk membantunya mengusir topeng seringai itu sekarang menuangkan semua ki abadi ke dalam tubuhnya untuk membantunya dengan lancar menerobos ke alam suci yang menentang surga. Merasa. Mungkin ia telah memperhatikan tatapan Zwawen, bola matanya mendesis dan bergegas menuju Zwawen. Ia menggosok punggung tangan Zwawen dengan erat seperti anak kucing yang jinak. Bola mata ini menempel padamu, tapi asal-usulnya tidak diketahui. Wah, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Xiaohei bertanya dengan suara rendah. Mata Zwawen berbinar. Bola mata ini tidak memiliki niat jahat terhadap saya, dan kilat hitam di atasnya sangat kuat. Mungkin itu akan sangat membantu saya. Saya berencana untuk membawanya. Xiaohei terdiam, lalu berkata dengan suara rendah. Benda ini berasal dari inti jurang gajah yang hancur. Asalnya aneh, dan pusaran tujuh warna bahkan lebih tidak terduga. Jika kamu berencana untuk membawanya bersamamu, kamu harus berhati-hati setiap saat. Wajah Zwawen berubah serius, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Lalu dia menganggup dan berkata, saya akan memperhatikan ini. Dengan itu, Zwawen mengeluarkan kristal dari tulang rusuknya dan membukanya, memberi isyarat agar bola mata memasukinya. Namun bola matanya mengguncang bola matanya seperti manusia. Segera setelah itu, benda itu masuk ke dalam pakaian Zwawen dan disimpan dengan nyaman di salah satu sakunya. Melihat bola mata itu tidak mau memasuki kristal penyimpanan, Zwawen tidak memaksanya. Dia menyingkirkan kristal penyimpanan, menepuk bola matanya, dan kemudian melihat ke pintu masuk pusaran tujuh warna. Berdasarkan karakter pria bertopeng hantu, aku khawatir dia tidak akan menyerah. Aku khawatir dia masih menungguku di luar. Tapi sekarang aku memiliki dua roh primordial alam abadi duniawi dan bola mata ini, saya mungkin tidak takut pada pria bertopeng hantu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk keluar. Dengan itu, Zwawen maju selangkah dan keluar dari pusaran air tujuh warna. Dia mendarat di pecahan timur. Berjalan keluar dari pusaran tujuh warna, mata Zwawen dengan cepat tertuju pada tiga pusaran tujuh warna lainnya di tiga benua lainnya, serta pusaran tujuh warna besar yang dikelilingi oleh empat benua lainnya. Ada kiilahi yang begitu kaya di pusaran tujuh warna ini. Aku ingin tahu apakah tiga pusaran lainnya dan pusaran utama yang besar itu sama. Zwawen menatap pusaran tujuh warna lainnya dan bergumam dengan suara rendah. Namun, begitu Zwawen selesai berbicara, bola mata yang tergeletak di pelukannya tiba-tiba mendesis dan melayang di depan Zwawen. Bola matanya memperlihatkan ekspresi bermartabat dan ketakutan, dan ia menggelengkan kepalanya seperti manusia. Maksudmu aku tidak boleh memasuki pusaran tujuh warna lainnya. Apakah ada bahaya di pusaran tujuh warna lainnya? Mata Zwawen sedikit menyipit. Dia tahu bahwa bola matanya tiba-tiba menjadi sangat gugup. Dia takut pusaran tujuh warna lainnya adalah tempat berbahaya. Bola mata itu menganggupkan kepalanya dengan cara yang sangat mirip manusia, menunjukkan bahwa ia setuju dengan Zwawen. Apakah begitu? Zwawen sedikit mengernyit dan melirik pusaran tujuh warna lainnya. Dia selalu merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Apalagi kelakuan bola matanya membuatnya sangat bingung. Jika bukan karena bola mata itu menyelamatkannya dan tidak menunjukkan permusuhan, Zwawen tidak akan mempercayainya. Suara mendesing. Saat Zwawen sedang merenung, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Segera, pria bertopeng hantu itu bergegas mendekat sambil memegang pedang panjang di tangannya. Seperti anak panah yang lepas dari tali busur, dia bergegas mendekat dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia berada puluhan meter di depan Zwawen. Zwawen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria bertopeng hantu yang bergegas mendekat. Senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya. Saat pria bertopeng wajah hantu itu bergegas mendekat, bola matanya tiba-tiba melintas di depan Zwawen, dan kilat hitam pekat memancar dari pupilnya yang hitam pekat. Petir hitam membelah udara dan segera tiba di depan pria bertopeng hantu dengan suara gemuruh. Saat dia melihat kilat hitam, pupil pria bertopeng wajah hantu itu menyusut hingga seukuran jarum. Dia buru-buru menghentikan sosoknya yang sedang bergegas. Dia mengangkat pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya ke atas. Pedangki yang menakutkan melonjak ke langit dan berdiri di atas petir hitam. Bang! Sayangnya, saat pedangki bersentuhan dengan petir hitam, ia segera mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Kemudian, pedangki sepenuhnya ditelan oleh petir hitam. Pria bertopeng hantu menginjak tanah dan mundur, ingin menghindari petir hitam. Namun, saat dia mundur, sebuah ola yang sangat besar tiba-tiba muncul di belakangnya dan hancur dengan keras. Wajah pria bertopeng hantu berubah sedikit. Dia mengayunkan tangan kanannya dan menebas dengan pedangnya, menghalangi istana naga Azure. Namun, setelah ditunda oleh istana naga Azure, petir hitam segera menyusul. Pria bertopeng wajah hantu tidak punya pilihan selain menggunakan pedang kekacauan pemotong surga lagi. Namun, kali ini, sembilan pedangki yang dia kirimkan tidak lagi menyerang. Sebaliknya, mereka mengelilingi tubuhnya dan membentuk lapisan pertahanan pedangki yang kuat. Derai-derai. Suara petasan terdengar. Benang listrik hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular kecil yang tak terhitung banyaknya, mengelilingi sembilan pedangki dan terus-menerus dan perlahan melemahkan pertahanan sembilan pedangki. Niat membunuh di mata Zua Wen semakin kuat. Pria bertopeng hantu itu sangat misterius dan telah mengincarnya berkali-kali. Jika dia membiarkan pria bertopeng hantu melarikan diri seperti ini, Zua Wen benar-benar tidak mau. Sepertinya satu-satunya cara untuk membunuh sepenuhnya pria bertopeng wajah hantu adalah dengan menggunakan ledakan diri roh primordial. Zua Wen menjentikan jarinya dan mengeluarkan roh primordial yang disegel oleh mantra yang tak terhitung jumlahnya dari cincin roh. Roh primordial ini adalah roh primordial Lei Qingtian. Ledakan diri roh primordial adalah kartu truf Zua Wen yang paling kuat dan menakutkan. Apalagi itu hanya sekali pakai. Setelah dipakai sekali, tidak bisa digunakan lagi. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi pada saat yang sama, tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, Zua Wen tidak bermaksud menggunakannya kecuali saat itu benar-benar saat yang kritis. Namun, Zua Wen tidak ingin melepaskan pria bertopeng hantu di depannya. Selain itu, Zua Wen juga ingin mencari tahu siapa pria bertopeng hantu itu. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengeluarkan roh primordial. Zua Wen memberi isyarat dengan tangan kanannya dan tiba-tiba menyentuh permukaan roh primordial. Kemudian, tangan kanannya meraih roh primordial dan melemparkannya ke arah pria bertopeng hantu. Terima kasih telah menonton!